Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibadah ini gak terima apa-apa dia Terima apa-apa dia Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah Jika dibeli emas dan berak harus ada tunai Salah terima fisik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kefiran tayyiban mubarakatuh Kama ihibu rabbuna wirda Wa ashadu an la ilaha illallah dahula syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiya ba'da maba'd Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yamid din Pertama-tama Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmatinya Dan Membimbing kita semua Di atas Sunnah Di atas kebenaran Dari apa yang datang Dari Allah dan Rasulnya Kemudian juga Tidak lupa Yang saya hormati dan saya muliakan Seluruh jajaran DKM Masjid Jami Muhajirin Juga hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur Kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunianya Tidak lupa Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada seluruh jajaran DKM Masjid Jami Al-Muhajirin ini Dan setiap orang Yang Dengan tangannya lah Atau dengan sebab tangannya lah Terselenggara Acara kita ini Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah menambahkan taufik dan hidayahnya Kepada kita sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menolong Orang-orang yang menolong agamanya ini Allah menubuhkan kita Di atas al-haq Di atas al-kitab Di atas sunnah Nabi yang mulia Al-Sala'u Wa Sala'a Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita Dari setiap fitnah Baik yang nampak Ataupun yang tersembunyi Inna huwa liudhalika wal-kadiru alaih Hadirin dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diragukan lagi Tidak diragukan lagi Bahwa Suatu kewajiban Dari seorang muslim Di dalam beragama Adalah Menyesuaikan Cara keberagamaannya Dengan apa yang datang Dari Contoh Rasulullah Sallallahu alaihi wa la'ali wasallam Ini diantara Suatu kejiban Seorang muslim Di dalam Mempraktekan Mengamalkan Seluruh bagian Dari agamanya Tak terkecuali apapun itu Termasuk di dalamnya Permasalahan yang berkaitan dengan Kepengurusan jenazah Kepengurusan jenazah Di antara bagian Kehidupan Yang akan kita lewati Yang telah diatur Oleh agama ini Tentang cara Pelaksanaannya Yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri Bagi kaum muslimin Dimana agamanya Mengajarkan segala sesuatu hal Bahkan berkaitan dengan Kepengurusan kematiannya Sampai lubang kuburnya Yang merupakan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekalian Yang dengan pengaturan Tata cara Yang datang keterangannya Dari agama ini Menjadi mudahlah Urusan kita Di dalam Mengurus Jenazah Secara khusus Dan seluruh Dari bagian agama kita Hadirin yang dirahmati Dan dimuliakan Loh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menjadi benar Dan tidak akan menjadi lurus Serta mendapatkan pahala Yang besar Di sisi Allah Di dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Apapun Bagian dari agama Kecuali Dengan mengikuti Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W Makanya para ulama Menyebutkan Ada dua syarat Kalau amal itu Mau diterima Sebagaimana yang datang Keterangannya Dari Al-Quran Dan hadis yang sahih Kalau amal itu Yang ingin diterima Ada dua syarat Yang harus terpenuhi Yang pertama Amal itu harus ikhlas Untuk Allah Diamalkan Untuk menghambakan diri Kepada Allah Yang kedua Syaratnya Amal itu Sesuai Dengan Apa yang dicontohkan Oleh Rasulullah Karena Allah Hanya meridui Apa yang dicontohkan Rasulullah Dalam agama ini Itulah fungsi Hikmah Allah Utus Rasulnya Untuk menjelaskan Kepada kita Apa yang Allah Cintai Dan apa yang Allah Ridai Maka hanya Dengan jalan Yang dicontohkan oleh Rasulullah Kita bisa Menjadi Paham Mengerti Dan tahu Apa yang Allah Cintai Dan Allah Ridai Oleh sebab itulah Hadirin Dan dimuliakan Oleh Allah Wajib Untuk setiap Muslim Mengembalikan Setiap urusan Perkara agamanya Kepada Apa yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Dan juga Hadirin Dan dimuliakan Allah Apa yang Dicontohkan Oleh Nebi Dalam Praktik Penyelenggaran Jenazah Adalah Perkara yang Sangat Ringan Dan Memudahkan Kalau kita Benar-benar Mau Mengembalikan Urusan ini Kepada Apa yang Dicontohkan Oleh Nebi Kita akan Dapatkan Ternyata Ritual Kepengurusan Jenazah Adalah sesuatu Yang mudah Karena Rasulullah Datang Untuk Membawa Kemudahan Nebi Tidak datang Untuk memberikan Beban yang Berat Justru Kalau ada Yang memberatkan Umat ini Nebi Menjadi Tidak enak Hati Sebagaimana Yang terdapat Keterangan Dalam banyak Hadis Berat Hatinya Rasulullah Jika ada Sesuatu Yang akan Memberatkan Umat ini Maka Datanglah Rasulullah Dengan sesuatu Yang memberi Kemudahan Membawa Kemudahan Sehingga Kalau kita Perhatikan Dan Bandingkan Praktek Ke pengurusan Jenazah Yang ada Keterangannya Dari hadis Nebi Sallam Yang sahih Dari sunnah Nebi Dengan Praktek Yang banyak Beredar Di masyarakat Kita akan Dapatkan Perbedaan Yang sangat Besar Dari Kemudahan Kekhidmatan Kekhusuan Ya Penuh Dengan Khidmat Yang Diajarkan Oleh Nebi Yang mulia Alessalat Wassalam Ya Ini Nebat Bagi kita Sekalian Terutama Dalam Masalah Ini Kalau Saja Kita Mau Mengembalikan Urusan Ini Dengan Mempelajari Dan Menggalinya Dari Sumber Yang Benar Ilkitab Dan Sunnah Nabi Yang Mulia Salawat Allah Salam Alayhi Hadirin Bapak Dan Ibu Yang dimuliakan Allah Di hadapan Kita Ada Suatu Kitab Ilmiah Yang Ditulis Oleh Ahli Hadith Yang Diakui Baik Lawan Ataupun Kawan Tentang Keilmuannya Dalam Agama Ini Yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Yang Beliau Memiliki Jasa Yang Sangat Besar Pada Abad Ini Untuk Islam Dan Komuslimi Usaha Keras Beliau Mengembalikan Komuslimi Kepada Contoh Praktek Dari Keberagamaan Yang Dicontohkan oleh Nabi S.A.W. Yang Tentunya Praktek Keberagamaan Ini Yang Allah Ridhoi Tentu Yang Dicontohkan oleh Rasulullah Masa Diturunkannya Wahyu Keberadaan Nabi Di Tengah Tengah Umat Ini Yang Pastinya Ketika Beliau Akan Diikuti Oleh Manusia Sampai Akhir Zaman Maka Allah Pasti Akan Menjaga Dan Memimbing Beliau Karena Apa yang Beliau Contohkan Akan Dicontoh Diteladani oleh Orang-orang Setelahnya Maka Syekh Muhammad Nasir Dina Albani Meliki Jasa Yang Sangat Besar Dengan Karya-karya Beliau Yang Ilmiah Ini Sesuai Dengan Prosedur Disiplin Ilmu Dalam Agama Ini Ketika Menjelaskan Menjelaskan Tentang Masalah Ritual Kepengurusan Jenazah Terutama Dengan Ditulisnya Kitab Yang Ada Di Hadapan Kita Beliau Meliki Jasa Sangat Besar Rahimahumullah Rahmatan Wasiatan Dan Hadirin Yang Dimuliakan Allah S.A.T.A.L.A. Sedikit Untuk Diingatkan Disini Kita Hidup Berada Di zaman Yang Jauh Dari Nabi S.A.T.A.L.A.M. Kita Tidak Melihat Nabi S.A.T.A.L.A.M. Kita Tidak Hidup Bersama Beliau S.A.T.A.L.A.M. Maka Satu Hal Yang Tidak Bisa Kita Pungkiri Di Tengah Tengah Perjalanan Agama Ini Pasti Ada Bagian Bagian Yang Ditambah Ada Bagian Bagian Yang Dikurangi Bagian Bagian Yang Berkurang Dilupakan Terlewati Sedikit Banyaknya Gak Akan Bisa Kita Pungkiri Ada Pada Umat Ini Akan Tetapi Yakin Lah Agama Ini Milik Allah Hingga Akhir Zaman Yomul Qiyamah Nanti Kalau Agama Ini Adalah Milik Allah Allah Turunkan Untuk Umat Manusia Sampai Akhir Zaman Maka Gak Mungkin Allah Biar Pengurangan Pengurangan Dan Penambahan Itu Kecuali Diketahui Dan Dapat Diketahui Serta Allah Akan Tegakkan Orang Orang Untuk Menjelaskan Ini Bagian Penambahan Ini Bagian Yang Dikurangi Agar Umat Ini Tetap Berada Pada Jalan Yang Lurus Atau Ada Umat Ada Bagian Dari Umat Ini Yang Tetap Berada Pada Di Atas Kemurnian Agama Seperti Yang Dicontohkan Oleh Nabinya Yang Mulia Alessalat Wassalam Agama Ini Milik Allah Maka Gak Mungkin Gak Allah Jaga Kemudian Setiap Orang Boleh Dan Bisa Berkreasi Untuk Menambah Atau Mengurangi Seenak Hati Allah Jaga Dan Diantar Bentuk Penjagaan Allah Kepada Agama Ini Allah Tegakkan Disiplin Ilmu Keilmiahan Dalam Agama Ini Sehingga Gak ada Orang Yang bisa Bebas Berbicara Tentang Agama Ini Kecuali Apa Yang Berdasarkan Landasan Disiplin Ilmu Yang Benar Keilmiahan Yang Benar Sebagaimana Ilmu Yang lain Ilmu Kedokteran Ilmu Arsitek Ilmu Apa Namanya Perbengkelan Ya Otomotif Namanya Otomotif Dan Lain Lain Ada Orang Bisa Berbicara Dengan Baik Dalam Masing Bagian Kecuali Yang Memang Mengerti Dasar Ilmiah Dari Bagian Ilmu Itu Agama Ini Apalagi Untuk Perkara Dunia Saja Lihat Bagaimana Allah Jadikan Segala Sesuatu Ada Aturannya Ada Disiplin Ilmunya Sehingga Gak Bisa Bebas Tiap Orang Boleh Berbicara Yang Bukan Menjadi Bagian Bidang Ilmunya Ya Begitu Juga Dalam Agama Ini Allah Hidupkan Allah Tegakkan Bagian Bagian Ilmu Pokok Dasar Dan Disiplin Ilmunya Serta Allah Hidupkan Orang Orang Yang Menegakkan Disiplin Ilmu Itu Dan Diantaranya Dan Kita Tidak Mencucikan Seorang Pun Atas Allah Tapi Kita Melihat Apa Yang Kita Lihat Ini Seorang Ulama Yang Bernama Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Yang Begitu Gigihnya Untuk Mengembalikan Kau Muslimin Kepada Apa Yang Dicontohkan Oleh Nebi Berdasarkan Keilmiahan Disiplin Dasar Ilmu Dalam Agama Kita Senantiasa Melandasi Setiap Pernyataan Pernyataan Dengan Delil Al-Kitab Dan Hadis Yang Sahih Berdasarkan Disiplin Ilmu Yang Benar Ya Ini Diantara Jasa Beliau Diantaranya Kitab Yang Kita Bahas Yang Akhamul Jenais Hukum-hukum Berkaitan Dengan Jenazah Sesuai Dengan Disiplin Ilmu Delil Seorang Bebas Berbicara Mungkin Mau Mengatakan Merah Biru Hitam Hijau Fotol Silahkan Tapi Yang Menentukan Benar Atau Tidaknya Dari Setiap Pernyataan Dalilnya Mana Landasannya Apa Kenapa Seperti Ini Kenapa Seperti Itu Apakah Dicontohkan oleh Nebi Atau Tidak Apakah Rasulullah S.A.W. Meneladaninya Untuk Kita Atau Tidak Ingat Agama Ini Milik Allah Agama Ini Pasti Akan Dijaga Oleh Allah Kalau Ilmu Dari Ilmu Selain Agama Allah Jaga Dengan Masing-masing Disiplin Ilmu Dari Setiap Bidangnya Gak Mungkin Allah Biarkan Ilmu Agama Ini Kacau Tanpa Aturan Begitu Saja Barang Siapa Ingin Bicara Tentang Agama Ini Harus Bicara Sesuai Dengan Disiplin Ilmu Yang Benar Melandasinya Dengan Dasar Yang Benar Dari Hadis Fikih Tafsir Dan Lain-lain Harus Ada Landasan Yang Baik Ketika Seorang Dak Mengatakan Merah Hijau Kuning Dan Seterusnya Kenapa Merah Kenapa Hijau Kenapa Kuning Kenapa Hitam Apa Landasannya Apa Dalilnya Dari Allah Dari Rasulnya Dan Seperti itu Seterusnya Harus Kita Perhatikan Baik-baik Bagaimana Membawa Dan Mempraktekan Agama Ini Agama Ini Bukan Main-main Kita Bawa Kita Persembahkan Kada Allah Dan Kita Akan Ditanya Kenapa Kamu Begini Untuk Siapa Engkau Lakukan Bagaimana Engkau Kerjakan Dua Pertanyaan Yang Engkau Akan Pernah Selamat Kita Pasti Akan Ditanya Dengan Dua Pertanyaan Ini Ketika Kita Beramal Pertama Untuk Siapa Kamu Amalkan Untuk Allah Atau Yang Lainnya Yang Kedua Bagaimana Kamu Mengerjakannya Pertanyaan Yang Pertama Hanya Hanya Selamat Kalau Kita Jawab Amal Ini Saya Laksanakan Untuk Allah Menghambakan Diri Kudah Allah Pertanyaan Kedua Bagaimana Kau Amalkan Hanya Akan Benar Kalau Kita Jawab Saya Mengamalkan Sesuai Dengan Cara Yang Dipraktikan Rasulullah Dua Pertanyaan Ini Gak Akan Pernah Lewat Akan Kita Bawa Untuk Agama Kita Semuanya Yang Kita Persembahkan Ya Akan Ditanya Oleh Allah Agama Ini Bukan Untuk Main Main Sehingga Kita Boleh Sembarangan Comot Sana Comot Sini Tengok Sana Tengok Sini Ambil Sana Ambil Sini Seenak Dan Sesuka Hati Kita Tak Mungkin Malah Berantakan Dan Kacau Agama Kita Gimana Nanti Tanggung jawab Kita Kalo Allah Kalo Kita Main Ambil Liat Kanan Kiri Saja Tanpa Peduli Lagi Ini Adaga Dari Syariat Nya Adaga Contohnya Adaga Dalilnya Kita Gak Peduli Itu Semua Oh Ini Gak Boleh Seperti Itu Hadirin Yang Dimuliakan Allah Ada Pelajaran Menarik Nabi Kita Yang Mulia Dalam Hadis Yang Disahkan Terulama Tentang Perihal Azab Kubur Ada Seorang Di Alam Kuburnya Ditanya Oleh Malaikat Man Robbuk Waman Nabi Yuk Waman Nabi Yuk Waman Dinuk Pertanyaan Alam Kubur Fitnah Kubur Tentang Siapa Robmu Apa Agamamu Siapa Nabimu Ada Orang Yang Menjawab Apa Apa Saya Gak Tahu Saya Hanya Dengar Manusia Mengatakan Ini Dan Itu Saya Pun Ikut Mengucapkannya Perhatikan Apa Perlakuan Malaikat Kepada Orang Yang Menjawab Seperti Ini Dia Disiksa Dia Disiksa Dipukul Kepalanya Disiksa Di Alam Kuburnya Perhatikan Hadirin Kenapa Orang Ini Gak Bisa Jawab Gak Ilmiah Beragama Gak Ilmiah Gak Mau Baca Gak Mau Belajar Gak Mau Menuntut Ilmu Gak Punya Landasan Yang Benar Cemen Ikut Ikutan Lihat Manusia Begini Begitu Saya Ikut Saya Kerjain Saya Ucapkan Selamat Gak Selamat Gak Selamat Kita Jangan Kayak Gitu Kita Gak Boleh Seperti Ini Agama Bukan Mainan Kerjaan Saja Kalau Dikasih Kerjaan Oleh Majikan Bos Perusahaan Kita Harus Tanggung Jawab Kenapa Kamu Begini Alasan Kamu Apa Kenapa Kamu Kerjaan Gini Alasan Kamu Apa Ini Sesuai Dengan SOP Atau Tidak Kerjaan Tanggung jawab Kita Sama Majikan Sama Bos Masa Agama Kita Mau Main Main Tanggung jawab Kepada Allah Yang Memberi Semuanya Untuk Kita Tidak 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 Bagi Seorang Muslim Untuk Menyanyiakan Agamanya Hadirin Di Hadapan Kita Kitab Yang Ilmiah Insya Allah Yang Tentunya Kita Tidak Mengatakan Kitab Ini Kitab Yang Sempurna Bebas Dari Kesalahan Akan Tetapi Semua Harus Dilandaskan Berdasarkan Keilmihan Kitab Ini Cukup Insya Allah Bagi Seorang Muslim Untuk Apa Namanya Menjalani Agamanya Secara Khusus Dalam Masalah Penyelenggaran Jenazah Setiap Pernyataan Dilandaskan Delil Yang Akan Saya Kerjakan Atau Lakukan Hanya Menjelaskan Kepada Jamaah Kenapa Ini Dijadikan Delil Apa Korelasi Pernyataan Ini Dengan Delil Agar Dapat Kita Pahami Jamaah Bisa Baca Sendiri Kitabnya Tugas Saya Memahamkan Dari Sisi Inilah Pola Para Ulama Mengambil Kesimpulan Dengan Dalil Yang Ada Ya Karena Alasannya Begini Dan Begitu Ini Yang Mungkin Tugas Saya Kitabnya Ada Di Jamaah Bisa Dibaca Kembali Diulang Di rumah Ya Untuk Dipelajari Sehingga Beragama Dengan penuh Kelapangan Keluasan Kalau Ada yang Tanya Kenapa Kamu Begini Ada Dalilnya Saya Baca Buku Ini Hadis Riwayat Sekian Sekian Nomor Sekian Halaman Sekian Kalau Enggak Percaya Kita 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 Perbustakan Besar Disana Ada Buku Kumpulan Hadisnya Kita Cek Bener gak Nomernya Semuanya Ilmiah Bukan Bohong Bukan Main Main Bukan Katanya Dan Katanya Tapi Berdasarkan Ilmu Berdasarkan Ilmu Makanya Hadirin Inilah Hikmah Yang Besar Menutut ilmu Wajib Atas setiap Muslim Kenapa Ya agamanya Harus Dilandaskan Dengan ilmu Tanggung jawabnya Mana Kada Allah Kalau Dia Lakukan Ini Tanpa Ilmu Hanya Ikut Ikutan Semata Tanpa Landasan Yang Benar Gimana Tanggung jawabnya Kada Allah Coba Kalau Dia Sebagai Pemimpin Bawahannya Melakukan Tugas Asal-asalan Di luar Disiplin Pekerjaan SOP Yang ada Dia akan Marah Dia Tidak Terima Dia Tidak Terima Walaupun Terkadang Perkerjaannya Benar Tapi Semua Harus Berjalan Dengan Aturan Sehingga Tidak Tumpang Tindih Bagaimana Dengan Agama Ini Bagaimana Dengan Beragama Ini Maka Ini Hadirin Sebelum Segala Sesuatunya Pola Pikir Kita Dalam Beragama Harus Kita Rubah Harus Kita Luruskan Terlebih Dahulu Sehingga Mudah Bagi Kita Untuk Bisa Sampai Kepada Kebenaran Mudah Bagi Kita Untuk Tahu Oh Paham Kenapa Begini Karena Harus Begitu Kenapa Begini Karena Alasannya Ini Dan Ketika Terjadi Mungkin Perbedaan Sana Dan Sini Yang Kita Lihat Bukan Perbedaannya Yang Kita Lihat Apa Yang Menjadi Landasan Dari Ini Dan Itu Yang Lebih Dekat Kepada Dalil Itulah Yang Harus Kita Pegang Walaupun Menyelisihi Seluruh Manusia Di Atas Muka Bumi Ini Kata Allah Kalau Engkau Ikuti Kebanyakan Manusia Di Muka Bumi Mereka Akan Menyesatkan Mu Dari Jalan Allah Banyaknya Orang Bukan Delil Banyak Yang Melakukan Bukan Delil Tapi Delil Kata Allah Kebenaran Dari Allah Jangan Jadi Orang Yang Ragu Dan Yang Datang Dari Allah Yang Sampai Kepada Kita Il Kitab Il Quran Dan Juga Sunnah Nabi Sallallam Yang Kata Allah Muhammad Tidak Bicara Dengan Hawa Nafsunya Yang Beliau Katakan Wahyu Dari Apa Yang Allah Wahyukan Itulah Kebenaran Janganlah Kita Ragu Al Hak Merrab Fala Takunanna Minal Mumtarin Nah Hadirin Dan Dimuliakan Allah Sana Ta'ala Berbicara Tentang Ahkamul Janais Hukum Hukum Jenazah Maka Dalam Pembahasan Fikih Di kitab-kitab Fikih Parulama Pasti Membahasnya Mulai Dari Sakit Apa Yang harus Lakukan Orang Yang Sakit Menurut Yang Dicontohkan Oleh Nebi Baik Apa Yang Dia Yakini Atau Yang Dia Lakukan Bahkan Di dalam Bab Yang Lain Yang Berbeda Ada Pembahasan Khusus Berkaitan Dengan Ibadahnya Orang Yang Sakit Orang Yang Sakit Gimana Salatnya Gimana Puasanya Berkaitan Dengan Wasiat Gimana Gimana Wasiat Dia Ketika Dia Sakit Itu Ada Bab Tersendiri Ya Yang Tentunya Kalau Kita Bicara Panjang Lebar Mengen Itu Semua Ya Akan Panjang Sekali Pembahasan Kita Tapi Yang Menjadi Kepentingan Kita Disini Tentunya Yang Paling Utama Penyelenggaran Jenazah Itu Walaupun Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Jenazah Tetap Kita Akan Sebutkan Secara Global Hadirin Bisa Baca Lagi Nanti Di Rumah Kitab Ini Ya Hingga Kita Bisa Selesai Semuanya Seluruh Kitab Ini Sampai Prakteknya Insya Allah Mari kita Mulai Pembahasan Dari Kitab Yang Mulia Ini Ahkamul Jenais Yang Ditulis oleh Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani Rahimahullah Bagian Yang Pertama Disini Beliau Menyebutkan Ada Sepuluh Bab Dari Mulai Sakit Sampai Mandikan Sampai Ngubur Sampai Ngubur Gimana Praktek Penguburan Ada Sekitar Sepuluh Bab Di Bab Yang Pertama Beliau Membuat Bab Berkata Sheikh Nasir Rahimahullah Ma Yajibu Alal Murid Apa Yang Wajib Dilakukan Oleh Orang Yang Sakit Ya Yang Kedua Talqin Al-Muhtadir Mentalkin Orang Yang Sakaratul Maut Ya Kan Kalau Sakit Tambah Parah Dekat Kematian Sakaratul Maut Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Sakaratul Maut Bagi Orang Yang Hadir Atau Yang Sakaratul Maut Itu Yang Ketiga Sakaratul Maut Mati Bagi Orang Yang Menyaksikan Kematian Apa Yang Harus Dilakukan Menyikapi Orang Yang Mati Didepannya Bagian Keempat Ma Yajus Lihadirin Waghairuhum Waghairihim Apa Yang Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Melihat Kematian Seseorang Ya Dan Yang Yang Lainnya Apa Yang 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 Gak Boleh Dikerjakan Oleh Keluarga Mayyid Terhadap Si Mayyid Yang Yang ketujuh, anna'il ja'is. Bela sungkawah yang dibolehkan. Atau pengumuman kematian yang dibenarkan. Yang kedelapan, alamatu husnil khatimah. Tanda-tanda husnil khatimah. Kematian itu ada tanda-tanda yang menunjukkan dia su'ul khatimah atau husnil khatimah. Ada tanda-tandanya yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian bolehkah kita memastikan seorang menjadi penghuni surga atau seorang menjadi penghuni neraka. Hanya dengan pertanda yang kita lihat. Nah ini kan penting juga. Yang kesembilan, sanah unnas alal mayid. Pujian manusia kepada si mayid. Bagaimana kah pujian itu? Pujian yang dihitung sebagai kabar gembira dari Allah. Atau pujian yang tidak terhitung. Bahwasannya dia sifatnya dipaksakan. Dan tidak menjadi hitungan di sisi Allah. Ada pujian manusia terap si mayid. Ini bagian dari kabar gembira. Yang menunjukkan mayid itu baik. Ada puji-pujian yang memang tidak menunjukkan mayid itu baik. Ini pujian yang sifatnya dipaksakan. Bagaimana mayid ini? Baik? Baik. Barulah kita enggak tahu baik apa enggak. Apakah seperti itu pujiannya? Sehingga menunjukkan mayid ini baik? Nah ini akan dijelaskan. Yang keempat sepuluh penjelasan tentang memandikan mayid, mengkafankan, ziarah kubur, dan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Ini bab-babnya itu. Kemudian hadirin dan dimuliakan Allah s.a.w. Bagian yang pertama. Apa yang wajib untuk dilakukan oleh orang yang sakit? Yang pertama. Bisa dibaca di sini. Orang yang sakit harus ridho, sabar terhadap takdir Allah. Terima. Sakit yang menimpanya. Menunjukkan dia itu hamba. Allah khalik. Maka enggak ada atas hamba ketika diatur oleh pencipta kecuali terima, sabar. Apakah dia menginginkan sakit? Enggak menginginkan. Bisa lari dari sakitnya? Enggak bisa. Semua berjalan di atas takdir Allah. Berhadapan dengan takdir Allah s.w.t. Seperti ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang diperintahkan oleh syariat. Kecuali sabar. Sabar. Dan berbaik sangka. Kalau Allah mengampuni dosa-dosanya. Dengan sebab sakitnya itu. Mengangkat derajatnya. Dengan sebab sakitnya itu. Sebagaimana hadis Nabi yang mulia alaih s.w.t. Kata Nabi. Dalam hadis yang diriwetkan oleh imam, muslim, dan lainnya. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik. Bagaimana bisa jadi baik urusan orang beriman? Kalau dia dapat kebaikan, kelapangan, dia bersyukur. Itu baik. Itu sikap yang benar. Kalau dia mendapatkan kesulitan. Musibah, dia sabar. Itulah sikap yang benar. Hadirin. Orang yang terkena musibah sabar. Bahkan. Itu bisa jadi lebih baik ketika dia mendapatkan kesenangan. Terkadang musibah itu lebih baik buat seseorang. Daripada kesenangan. Yang dengan musibah itu. Banyak sekali hikmahnya. Yang bisa menjadikan orang lebih baik di sisi Allah. Ketimbang dia dapat kesenangan. Dengan musibah itu dia dekat kada Allah. Dia kembali kada Allah. Dia berdoa kada Allah. Bermunajat kada Allah. Dia kembali mengeluhkan urusan. Urusannya kada Allah. Dia. Menyadari. Keadaan dirinya yang penuh dengan kelemahan. Tidak menyombongkan diri. Walaupun banyak harta. Ternyata sakit juga. Yang itu mungkin. Gak ada pada orang-orang yang sehat. Dan banyak lapang dalam hidup. Yang tidak bersyukur kada Allah. Maka hajirin. Ini dua sikap. Yang diajarkan oleh agama kita. Untuk setiap keadaan. Hidup. Hidup itu kalau gak senang ya susah. Bagaimana memiliki sikap yang benar. Kalau lagi senang. Bersyukur. Kalau lagi susah. Sabar. Sudah. Siapa yang. Mensikapi. Atau memiliki sikap ini. Dalam menjalani hidup. Maka. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan yang menakjubkan. Saya ulangi. Siapa. Yang berhadapan. Dengan permasalahan hidup. Senang. Ataupun susah. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh agama. Ketika senang dia bersyukur. Ketika susah dia sabar. Dialah orang yang paling bahagia. Kehidupannya. Kehidupan yang menakjubkan. Kebahagiaan. Bukanlah monopoli orang-orang yang senang. Orang yang susah pun bahagia. Ya Allah tidak menyempitkan kebahagiaan. Hanya untuk orang yang senang. Orang yang susah pun bahagia. Kalau saja. Dia memiliki sikap. Yang benar. Yang ditunjukkan oleh agamanya. Inilah agama kita hadirin. Memberikan kita kelapangan. Keluasan. Kesenangan. Kebahagiaan. Untuk apapun keadaan kita. Kalau saja kita memahami dan tahu. Apa petunjuk agama kita. Dalam setiap keadaan itu. Maka gak ada orang-orang yang berputus asa. Orang-orang yang berburuk sangka. Putus asa. Putus harapan. Kecuali orang-orang yang gak kenal agamanya. Orang-orang yang jahil. Makanya kata Allah. Inna hu layai asu min rohillah. Illal qawmul kafirun. Gak ada yang putus asa. Dari rahmat Allah. Kecuali orang kafir. Gak ada iman. Gak tahu bagaimana bersikap. Mencikapi permasalahan. Akhirnya dia putus asa. Penuh dengan keputus asaan. Orang beriman gak kayak gitu. Agama ini. Untuk setiap keadaan yang kita hadapi. Apa keadaan kita. Lapang. Sehat. Senang. Gimana petunjuk agama. Nih ada. Apa yang kita hadapi. Susah. Musibah. Sakit. Kesempitan hidup. Ini yang diajak menurut agama. Mau dimanapun posisi kita. Dapat kebahagiaan. Kata nebi. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman. Ya ini. Perjalanan kehidupan orang beriman itu menakjubkan. Menakjubkan sekali. Mengagumkan. Mau senangnya. Mau susahnya. Falillah ilham. Segala puji hanya milik Allah. Yang menjadikan kita. Mengenal agama ini. Semoga Allah SWT menguafatkan kita di atasnya. Kemudian Nabi SAW bersadda. Jangan kalian mati. Kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini dalil. Kalau kita lagi sakit. Lagi susah. Husnuzan harus lebih di. Perbesar. Baik sangka kepada Allah. Harus lebih diperbesar. Kalau lagi sakit. Sehingga kita gak putus asa. Kalau kita mati. Maka kita mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Dan itu penting. Penting untuk kita. Mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Karena kata Nabi. Jangan kalian mati. Kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kalau kita diampuni dosanya dengan sakit itu. Berbaik sangka kalau amal kita diterima. Berbaik sangka kalau taubat kita diterima. Berbaik sangka kalau Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Harus ada kalau lagi sakit. Jikapun kita mati dalam keadaan berbaik sangka. Aku tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku. Maka mati husnul khatimah. Dalam keadaan berbaik sangka itu. Dalam hadis yang diruatkan oleh Mba Muslim. Nabi SAW pernah menceritakan ada empat orang. Penghuni neraka. Allah SWT Angkat dari neraka masukin ke surga. Angkat dari neraka masukin ke surga. Udah masuk surga. Udah enak. Dibalikin lagi. Dibalikin lagi ke neraka. Tapi ada satu orang diantara mereka yang mengatakan. Ya Allah. Balik lagi. Maknanya seperti itu. Sungguh aku tidak menyangka. Kalau aku bakal dibalikin lagi ke neraka. Setelah engkau memasukkan aku ke dalam surga. Apa ini kalau bukan baik sangka? Dia baik sangka kalau Allah. Kalau Allah gak bakal balikin lagi. Apa yang Allah perbuat kepada orang ini? Balikin lagi ke surga. Karena baik sangkanya dia. Ini hadirin. Baik sangka kepada Allah. Dan baik sangka itu gak akan terlahir. Kecuali dengan iman. Kecuali dengan amal soleh. Baik sangka tanpa iman. Tanpa amal soleh. Maka ini angan-angan kosong. Angan-angan syauton. Orang yang maksiat berbaik sangka kepada Allah. Gak apa-apalah Allah pengampun. Saya maksiat terus. Ini angan-angan kosong. Baik sangka. Hanya benar. Kalau diiringi dengan amal soleh. Tobat. Taat. Sabar. Itulah baik sangka. Yang kedua. Wen bagi alai yang yakuna bin la kaufur roja. Tendaklah dia. Senantiasa berada dalam keadaan takut dan harap. Takut akan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Sehingga dia sangat menyesali dosa-dosanya. Dan harap kalau Allah mengampuni dan menerima amal ibadahnya. Mengampuni dosa-dosanya menerima amal ibadahnya. Berdasarkan hadis. Lihat. Hadirin. Lihat. Ketika menjelaskan pernyataan. Dalilnya hadis. Pernyataan. Dalilnya hadis. Seperti itu dalam beragama. Kita mau ngomong apa aja. Gak boleh kita omong. Berkaitan dengan agama ini. Kecuali ada dalil. Begitu dalam beragama. Kamu mau ngomong apa. A. B. C. Boleh silahkan. Dalilnya mana. Agama ini milik Allah. Berbicara tentang agama. Berbicara atas nama Allah. Berbicara atas nama Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang agama. Tanpa dalil. Landasan yang benar. Kemungkinan besar. Jadinya berbohong. Atas nama Allah. Agama ini milik Allah. Bukan punya nenek moyang kita. Yang kita bisa bilang A, B, C, D. Terserah kita. Yang gak ada menggugatnya. Agama ini milik Allah. Jangan sembarangan. Lihat. Ini kita diajarkan. Beginilah seharusnya beragama. Pernyataan. Delil. Pernyataan. Delil. Seperti itu. Ya. Nah. Mengenai harap dan takut. Ketika seorang dalam keadaan sakit. Yang sepatutnya dia memiliki rasa ini. Terdapat hadis Nabi SAW. Nabi pernah menjenguk. Seorang pemuda yang sedang sakit. Menjelang kematiannya. Kemudian. Rasulullah SAW mengatakan. Keifat hajiduk. Bagaimana keadaanmu. Maka pemuda ini mengatakan. Wallah. Demi Allah ya Rasulullah. Saya berada dalam keadaan sangat berharap. Kada Allah. Dan saya pun takut dosa-dosa saya. Takut dosa saya banyak. Tapi saya juga punya harapan besar. Allah terima. Apa yang tak saya lakukan. Kata Nabi SAW. Tidaklah berkumpul dua. Perkara ini. Takut dan harap. Pada seorang hamba. Ketika menjelang kematiannya. Maka Allah akan balas dia. Dengan. Merealisasikan. Apa yang dia harapkan. Dan melindungi dia. Dari apa yang dia takutkan. Dia takut apa? Dosanya. Allah akan lindungi dia dari keburukan dosanya. Dia harap apa? Diterima amalnya. Allah akan terima amalnya. Tapi keadaannya kayak gini. Keadaan. Dalam keadaan. Sakit. Menjelang sakit maut. Ada itu pada diri seseorang. Sya Allah Ta'ala. Dia akan dapatkan apa yang diharapkan. Dan terlindungi dari apa yang dia takutkan. Tapi sekali lagi. Rasa ini. Bukan sesuatu yang bisa kita hadir begitu saja. Membuat contekan menjelang kematian. Enggak. Dia sifatnya alamiah. Akan hadir. Kalau amal seseorang. Didahuli dengan kebaikan. Amal saleh. Dan lain-lain. Yang akan terlahir perkara ini menjelang kematiannya. Karena khatimah. Penghujung kehidupan seseorang. Adalah buah. Dari amalnya sehari-hari. Amal yang dilakukan sehari-hari. Buahnya adalah penghujung. Menjelang kematiannya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya. Sebagai orang yang benci agamanya. Atau bergelimangan maksiat. Lihat. Ujung akhir kematiannya. Dia akan menjadi seperti itu. Cinta terapagama. Rajin ibadah. Ujungnya insyaallah pun akan berbuah kebaikan. Jangan heran. Kenapa ada orang mati lagi sujud. Mati lagi berbuat baik. Lihat track recordnya sebelumnya. Itu buah dari apa yang dilakukan sebelumnya. Kemudian. Yang ketiga. Di antara sikap yang harus diperhatikan. Kalau penyakitnya parah. Jangan minta mati. Lihat. Gak boleh minta mati. Sakitnya parah jangan minta mati. Allah sakit. Matiin saja Allah. Gak boleh. Haram. Gak boleh haram. Sabah. Gak boleh putus asa. Gak boleh putus asa. Haram. Minta kematian. Kata Nabi S.A.W. Ya. La tatamanna ahadukumul maut. Lidurin asabah. Jangan salah seorang di antara kalian minta mati. Karena musibah yang menimpanya. Jangan. Jangan. Apalagi sampai gak tahan bunuh diri. Ini haram. Lebih haram lagi. Nabi S.A.W. pernah menceritakan. Ada orang yang. Sangat gigih dalam berperang. Banyak terkena luka. Gak sabar sakitnya. Dia bunuh diri. Kata Nabi tempatnya di neraka. Lihat. Padahal dia habis perang. Gigih membela agama Allah. Gak sabar dengan penyakitnya. Dia bunuh diri. Tempatnya neraka kata Nabi S.A.W. Enggak boleh minta mati. Enggak boleh minta mati. Kalaupun... Mau minta mati. Diberikan celah oleh agama. Celah oleh agama. Dua syaratnya. Kalaupun harus minta mati. Diberikan ruang oleh agama. Dua syaratnya. Yang pertama. Minta mati karena takut. Fitnah yang akan menimpa agama. Misalnya kita hidup di tengah-tengah. Masyarakat yang kita sulit. Ngamalin agama. Takut kita. Berkurang. Dan meninggalkan agama ini. Karena ikut-ikutan jelek. Baru boleh minta mati saat itu. Karena fitnah agama. Bukan karena kesulitan dunia. Kesulitan dunia kecil. Nabi S.A.W. berdoa. Allahumma la taj'al fitna tanafi dinina. Ya Allah jangan jadikan ujian kami pada agama kami. Ujian agama lebih berat. Daripada sekedar kehidupan dunia ini. Kalau fitnah ujian itu. Menimpa agama. Sulit mengamalkan agama. Baru boleh minta mati. Syarat yang kedua harus terpenuhi. Minta matinya adalah minta pilihan. Ya Allah kalau hidup ini baik buat saya. Hidupkan saya. Kalau mati justru baik buat saya. Menjaga agama saya. Matikan saya. Jadi minta pilihan. Bukan ya Allah matiin saja. Bukan. Untuk masalah-masalah dunia huya sakit dan seterusnya. Nggak boleh minta mati. Nggak boleh minta mati. Haram. Dilarang oleh nebi yang mulia. Salawatullah salamu alaihi. Kemudian yang keempat. Kalau dia punya tanggungan. Yang belum ditunaikan. Segera tunaikan. Dari apa yang mudah bagi dirinya. Punya tanggungan apa. Utang. Segera. Tunaikan. Punya tanggungan apa. Nadar. Yang belum dilaksanakan. Laksanakan. Kalau nggak bisa dilaksanakan. Kasih tahu sama alih waris. Dia punya nadar ini. Kayaknya nggak sempat untuk ngelaksanain. Biar alih waris yang menanggung nanti. Utang kepada Allah. Lebih berhak untuk dibayar. Punya tanggungan apa. Utang. Kasih tahu. Alih warisnya. Punya utang. Sekian. 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 Utang kepada Allah. Nadar. Ibadah. Kasih tahu. Segera. Kalau dia tahu. Sakitnya itu adalah sakit yang akan membawa pada kematian. Ya. Dan apa yang mudah bagi dirinya untuk dia kerjakan. Maka kerjakan. Nah. Kemudian dibawakan dari oleh penulis. Kamu tahu nggak. Siapa itu orang yang rugi. Kata Nabi SAW. Ya. Kata. Para sahabat. Orang rugi adalah orang yang nggak punya dinar atau dirham. Rugi yang sesungguhnya kata Nabi. Adalah orang yang nanti hari kiamat. Bawa segudang pahala. Sholat. Kuasa. Zakat. Dia bawa. Tapi. Dulunya ketika di dunia. Dia suka mukul si fulan. Mencelak si fulan. Gibahin si fulan. Ya. Menyakiti si fulan. Utang mama si fulan. Dosa-dosa berkaitan dengan hak manusia. Di umul kiamat. Nggak ada lagi rupiah dolar. Bayar. Itu semua dengan pahala. Bahwa segudang pahala akhirnya buat bayar dosa-dosa yang dulu dikerjain. Yang belum dimaafin nama manusia. Yang belum kebayar. Bayar pakai pahala. Pahala habis. Dosa orang yang dizolimi dipindahin kepada orang yang berbuat zolim. Ini orang yang bangkrut. Kata Nabi S.A.W. Makanya. Ketika sakit. Menjelang kematian terutama ingat. Dulu. Di warteg. Makan orek. Nggak bayar. Pasti tahu. Warteg sana. Saya punya abuan. Ngabur. Material. Belum bayar. Jangan sampai lewat. Ntar kita bayar sampai pahala kita. Habis. Udah bawanya sedikit. Pakai buat bayar pula. Nisahnya apa? Malah tekor. Masih banyak dosa yang belum kebayar. Akhirnya. Malah dosanya yang lebih berat daripada kebaikannya. Naudzubillah. Nasallahu. Salamah ta'ala afiyah. Ya. Nah. Hadirin dan dimuliakan Allah. Dibawakan juga oleh penulis di sini. Adainu dainan. Utang. Terbagi menjadi dua. Yang pertama. Orang yang utang. Niat bayar. Tapi nggak jadi bayar. Nggak sempat bayar. Saya yang nanggung. Tapi dia niat bayar ya. Allah tahu niat-niat yang bayar. Nama yang ngeles. Ada orang yang ngutang. Nggak niat bayar. Yang kayak gini nih. Nabi nggak jamin. Kebaikannya nanti yang akan diambil. Ini bukan dalil. Untuk. Apa namanya. Kalau ngutang yang penting niat bayar. Tapi nggak dibayar-bayar. Enggak. Kalau niat itu ya bayar. Bukan sekedar dalam hati. Kalau yang namanya niat ya sungguh-sungguh. Dan dia berusaha untuk bayar. Dan itulah yang benar-benar. Nah inilah. Kalau sampai dia nggak bayar. Karena keburu mati. Nabi yang jamin. Nabi SAW yang jamin. Oh kalau gitu kita banyakin hutang aja lah. Yang penting niat bayar. Nggak juga begitu. Orang hutang harus niat kemampuan. Ya. Harus niat. Apa. Niat kemampuan. Nggak mampu bayar. Jangan hutang sana. Hutang sini. Nggak apa-apa. Yang penting niat bayar. Ntar Nabi yang bayarin. Enak aja. Loh. Maka niat bayar itu. Niat bayar. Dia hitung. Bisa nggak bayar. Baru dia ngutang. Kalaupun harus. Perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Ya. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Nah ini. Ini perlu dijelaskan sedikit. Karena saya khawatir nanti jadi alasan buat. Hutang sana hutang sini. Dengan alasan yang penting kan niat start. Karena Nabi yang jamin. Nabi kan pahalannya lebih banyak dari saya. Saya oper aja ke Nabi. Emang berarti emang kaget niat bayarin teh. Nah. Kemudian dibawakan juga hadis. W.T. Mbukhari. Ya. Bisa dilihat. Nabi yang mulia alaih sata salam. Pernah dibawakan. Ya. Ini. Ini apa namanya. Ini ringkasan ya ini ya. Di buku ini ringkasan ini. Ini ringkasan. Ini saya aslinya ada bahasa Arab. Itu hadisnya banyak. Dari saya pernyataan itu dalil-dalilnya ada. Ini ringkasan ini. Saya baru sadar. Ini nggak ada hadis-hadisnya ini. Ringkasan. Ya. Nabi yang mulia alaih sata salam. Pernah diminta untuk menyolati seorang jenazah. Kemudian nanya-nanya. Nabi s.a. nanya. Utang nggak nih? Punya utang nggak nih orang? Punya. Udah ya kalian aja disolatin. Nabi nggak mau nyolatin. Kalian aja yang disolatin. Kemudian ada datang seorang. Ya Rasulullah. Saya yang jamin. Utang orang ini. Saya yang nanggung. Maka baru Nabi s.a. menyolatkannya. Ini dalil. Pelajaran dari Nabi. Utang nggak boleh disembarangin. Sampai Nabi s.a.w. nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Tapi bukan berarti. Orang yang masih terlilit utang. Terus nggak disolatin ke muslimin. Salah. Ke muslimin harus ada yang nyolatin. Tapi bagi tokoh. Bagi tokoh agama. Yang dipandang. Kalau dapat memberi pelajaran bagi masyarakat. Yang kayak gini nih jangan disolatin. Yang lain aja yang nyolatin jangan dia. Biar orang-orang kapok. Jangan kayak gitu lagi. Gitu maksudnya. Ada orang nih. Ya. Begajulan. Tau nggak begajulan? Tau nggak Pak begajulan? Ya. Brengsek lah brengsek. Di masyarakat brengsek. Mati. Orang nyukurin. Orang Islam. Solatin. Tapi bagi tokoh-tokoh. Kalau-kalau ya. Kalau bisa memberikan pelajaran. Agar masyarakat nggak nyontoh orang ini. Jangan ikut solat. Saya nggak mau nyolatin orang itu. Kenapa? Nanti orang-orang yang kayak dia. Meremehkan kejelekannya. Nggak apa-apa. Ntar gue mati gue disolatin sama dia. Kan orang soleh. Bagi para tokoh orang soleh. Nah dia jangan ikut solatin orang kayak gini nih. Sebagai pelajaran. Kalau bisa memberi pelajaran bagi masyarakat. Kalau nggak solatin aja. Nggak apa-apa. Dia kan kok muslimin. Solatin. Di masyarakat kita. Justru kalau kita melakukan itu. Malah kebalik. Kayaknya sombong nih. Ustadz sombong nih. Belagu nggak mau nyolatin orang kayak gini. Suci dan lain-lain. Nah ini berarti mudolat lebih besar. Udah solatin aja udah. Solatin. Selama dia orang Islam. Solatin sudah. Kalau itu dapat mendatangkan fitnah. Apalagi. Gara-gara cuma beda. Beda bendera. Dia benderanya merah dia. Jangan solatin di sini dia. Oh jangan. Nggak boleh begitu. Jangan main-main bendera dia di masjid deh. Masjid tempat orang Islam. Jangan main-main bendera di sini. Om muslimin bikin ribut saja itu. Nggak usah main-main bendera. Bendera sana-sana. Senayan tempatnya. Ya kan? Mereka di sini orang Islam. Belajar din. Belajar agama. Belajar iman. Belajar tawhid. Persaudaraan Islam. Bukan persaudaraan warna bendera. Ini harus kita tanamkan ke dada-dada ke muslimin. Karena persaudaraan kita udah banyak terkoyak. Gara-gara bendera. Gara-gara bendera. Gara-gara warna bendera. Udah banyak terkoyak. Jangan. Udah biarin dari Senayan. Tempatnya Senayan. Di sini. Om muslimin orang Islam. Saudaranya harus diikat. Bendera apa juga? Kita layani mereka. Ini masjid Allah. Tempat hamba-hamba Allah semuanya. Tidak mengenal. Apapun menderanya. Apapun statusnya. Apapun jabatannya. Mukaya, mumiskin. Semua sama di sini. Semua sama di sini. Sama-sama hamba Allah. Yang ngebedain adalah taqwa. Yang paling mulia di sisi Allah. Yang paling taqwa di antara kalian. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang kelima. Kata penulis. Dalam keadaan seperti ini. Menjelang kematian. Kalau ada wasiat. Yang mau diwasiatkan segera. Segera. Ada wasiat apa? Dia mau ngasih hartanya. Segera. Mau nyumbangin hartanya. Segera. Ada titipan apa? Segera. Jangan lama-lama. Di keadaan seperti ini. Menjelang kematian. Atau lagi sakit. Mau mati. Segera tulis wasiat. Bahkan kata Nabi SAW. Tidak halal. Bagi orang. Melewati tiga malam. Tanpa wasiat yang tertulis. Kalau wasiat itu harus diwasiatkan. Tidak halal kata Nabi. Kita ada wasiat untuk kita wasiatkan. Harus tulis buru-buru. Tidak halal kata Nabi. Sampai kelewat tiga malam. Belum juga ditulis. Itu tunjuk. Dari Nabi SAW. Bagi kita seorang muslim. Tidak boleh panjang angan-angan. Matian itu tidak ada yang bisa ukur. Sehingga apa yang harus kita lakukan. Segera. Segera. Jangan lama-lama. Di antaranya wasiat. Jangan panjang angan dalam hidup ini. Tidak halal kata Nabi. Kalau seorang punya wasiat yang harus diwasiatkan. Kemudian mati. Kecuali dalam keadaan wasiatnya sudah tertulis. Jangan panjang angan-angan. Kemudian yang kedua. Pelajaran dari hadis ini. Tulis wasiat. Kalau memang ada harus ada perlu. Wasiat itu. Wasiat yang harus kita lakukan. Dan wasiat ini kata perolamah. Ada yang hukumnya wajib. Ada yang hukumnya sunat. Ada yang mubah. Ada yang makruh bisa haram. Wasiat itu macam-macam. Wasiat wajib. Adalah wasiat. Wasiat yang akan menghindarkan seseorang dari kejelekan. Pada kematiannya. Contoh misalnya. Keluarganya ini tukang ratap. Kebiasaan keluarganya. Kalau ada yang mati. Sewa tukang nangis. Bayar. Kan haram nih. Tidak boleh. Dia tahu keluarganya kayak gitu. Udah dikasih tahu gak bisa. Boleh wasiat. Saya berlepas diri. Dari perbuatan ratapan yang dilakukan sepeninggal saya. Dan saya nasihati. Jangan meratap. Kalau dia tahu. Dan ini diantara wasiat yang wajib kata perolamah. Kenapa? Karena seorang itu. Kata Nabi SAW. Bisa tersiksa. Dengan sebab ratapan keluarganya. Ratap apa sih? Ratap itu bukan sekedar nangis. Nangis itu bagian dirahmat. Dan lunaknya hati. Ketika dapat musibah. Yang salah. Meraung-raung. Nampar pipi. Jedotin kepala ke tembok. Nyemplung ke kolam. Robek baju. Buanting-buanting. Nah ini dia nih ratap nih. Ketika dapat musibah. Yang ini yang haram. Tapi menangis. Nabi pun menangis. Anaknya meninggal. Tapi menangis. Anaknya meninggal. Ini kasih sayang. Itu gak ada masalah. Yang salah itu yang meratap. Ada keluarga kayak gitu. Wasiat. Jangan meratap. Ini wasiat yang. Hukumnya wajib. Kalau kayak gini. Ya. Atau kalau kita punya utang. Anaknya si wasiat nih. Utang saya no disono no. Gak ada yang tau. Saya doang yang tau. Orangnya kagak nagih-nagih. Kebayaan dia. Tolong bayarin. Ya. Tulis wasiat yang kayak gini. Wajib nih. Tanggungan-tanggungan. Yang mungkin dapat luput. Kita mati. Kayak gitu. Ada wasiat yang hukumnya sunat. Wasiat hukumnya sunat. Adalah wasiat contohnya. Memerintahkan keluarga. Kewajiban yang sudah diwajibkan agama. Agama sudah mewajibin. Tanpa wasiat kita pun udah wajib. Tapi dengan wasiat ini lebih mengokohkan. Istri saya. Nanti semeninggal saya. Pakai ya jilbabnya. Nah. Jilbab udah wajib. Diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi wasiat yang seperti ini sunat hukumnya. Dia dapat pahala tuh. Dengan wasiatnya ini. Kalau saya mati nanti anak-anak jangan lupa sholat. Ya. Ini. Sunat. Disukai dia untuk wasiat kayak gitu. Kalau saya mati nanti. Maka jalani hidup ini dengan takwa. Jaga persaudaraan. Jaga silaturahim. Jaga hubungan rahim. Itu kan perintah Allah. Tapi ini wasiat. Disukai kita. Untuk mengokohkan. Menguatkan. Seperti para nabi dan Rasul. Yaakub. Ketika mati wasiat. Kalian nyembah siapa nih anak-anakku. Nyembah Allah. Ribak dia. Padahal itu sudah perintah Allah. Tapi lihat para nabi dan Rasul menjelang matinya. Masih. Menasehati. Nguasiatkan. Seperti itu. Ada wasiat yang hukumnya mubah-mubah saja. Mubah saja. Ya. Bagaimana wasiat yang mubah. Wasiat yang mubah. Ya. Contohnya. Nanti kalau saya meninggal dunia. Kain kafannya. Kain kafan yang putih ya. Atau kain kafannya. Kain kafan yang. Warna ini yang dia suka. Mubah saja. Ya. Mubah saja. Ya. Ada wasiat yang sifatnya makro. Ya. Wasiat yang makro. Ini wasiat yang dapat memberatkan ahli waris. Memberatkan ahli waris. Ini makro. Contohnya apa? Contohnya misalnya. Kalau saya meninggal dunia. Ya. Nanti. Mandikan saya. Dengan air tujuh sumur. Berat kan? Air tujuh sumurnya dia susah. Umurnya kering. Ya. Ada wasiat yang sifatnya haram. Ini wasiat-wasiat yang bertentangan dengan syariat. Kalau saya mati ratapi saya. Kalau saya mati maka tolong. Ahli waris semua masuk kolong jenazah saya. Masuk kolong jenazah. Ya. Biar kematiannya agak nyamber kemana-mana. Ini wasiat-wasiat yang haram. Kalau saya mati tolong ratapi. Kalau saya mati kubur saya di Papua sana. Budi. Jauh. Berat. Dan itu gak diperintahkan loh syariat. Wallah alam. Nah. Lihat kata Nabi. Tidak hak bagi seorang muslim. Bermalam dua malam. Maaf tadi bukan tiga malam. Tapi dua malam. Dan dia punya sesuatu wasiat untuk diwasiatkan. Melainkan dia harus menuliskan dan tertulis di sampingnya. Seperti itu. Kemudian yang keenam. Diantara wasiat yang haram. Diantara wasiat yang haram yang perlu diingatkan. Dia mewasiatkan nanti warisannya bagi rata. Ini gak boleh haram. Wasiat udah ditentuin sama Allah. Bagian-bagiannya gak boleh dia wasiat kayak gini. Nanti kalau saya mati pokoknya harta waris itu bagi rata. Gak boleh. Kan laki sudah dapat bagiannya. Perempuan bagiannya. Orang tua bagiannya. Suami bagiannya. Istri bagiannya ada. Ini menentang Allah SWT. Gak boleh wasiat kayak gitu. Yang keenam. Wajib. Untuk memberi wasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta waris. Walaupun ini dipersisikan para ulama. Hukumnya wajib atau disukai saja. Misalnya ada kerabat dia yang sangat dekat. Tapi kalau dilihat dia itu gak bakal dapat harta waris. Nah bolehlah dia dibagi dari wasiat. Pokoknya sebagian harta gak boleh lebih dari sepertiga ya. Buat si dia. Si pulan ini. Karena dia kerabat teman saya dekat atau gimana. Asal tidak lebih dari sepertiga harta warisan. Kalau lebih gak boleh dilaksanakan. Silahkan Pak silahkan. Sambil nanya santai aja Pak. Kalau misalnya wasiatnya wasiat yang wajib. Tidak dilaksanakan. Maka si pemberi wasiat. Dengan kesalahan-kesalahan itu dia berlepas diri. Gak akan dihukum loh Allah. Misalnya tadi. Keluarganya dia suka meratap. Maka dia udah gak dapat dosa. Karena dia udah mau wasiatkan jangan diratapin. Seperti itu. Kalau wasiat yang sifatnya wajib. Gak dilaksanakan oleh. Si yang diberi wasiat. Dosa atas mereka. Misal. Saya berwasiat. Untuk penyelenggaran jenazah saya. Dilaksanakan sesuai dengan contoh nebi. Gak dilaksanain. Nah ini. Dosa orang-orang yang jadi pelaksana itu. Seperti itu Pak. Tapi kalau wasiat yang sifatnya mubah. Ini gak ada dosa siapa-siapa. Nanti kalau saya meninggal dunia. Tolong nih. Si Yanto. Yanto kuliahnya di UI ya. Gitu. Eh Yanto gak ke UI. Dia malah ke ITB. Ya kan. Ini mubah saja. Karena Yanto gak merasa cocok di UI. Dia ke ITB. Gak ada masalah. Ini karena mubah. Nah gitu Pak. Jadi tergantung wasiatnya itu apa. Kalau wasiatnya yang sifatnya kewajiban yang Allah wajibkan. Maka orang itu. Dosa atas dasar melanggar perintah Allah. Misalnya dia. Mewasiatkan untuk keluarganya. Ngerjain sholat ya. Setelah saya meninggal dunia. Dia gak sholat. Kan sholat udah Allah perintahkan. Dia dosa atas nama Allah. Dia berdosa kepada Allah. Sekaligus dia menyelisih wasiat. Orang tua ini yang sudah baik-baik. Mewasiatkan kebaikan. Ah seperti itu Pak. Tergantung dosanya. Tapi kalau wasiatnya wasiat yang haram. Maka gak boleh dilaksanakan oleh orang yang diberi wasiat. Nanti kalau saya mati warisan bagi rata. Jangan dilaksanakan. Justru dilaksanakan haram. Bisa dipahami Pak? Tergantung. Hukum wasiat yang diwasiatkan itu apa. Maka hukum dari pelaksanaan pun bergantung dari itu. Mungkin itu Pak. Enggak boleh. Enggak boleh dilaksanakan. Karena wasiat. Membagi harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Ada seorang sahabat Nabi. Mau meninggal dunia. Dia berkata kepada Nabi. Ya Rasulullah. Atau dia sakit. Dia berkata. Ya Rasulullah. Harta saya banyak. Anak saya cuma satu perempuan. Boleh enggak nih harta saya. Saya infakan sepertiga setengahnya. Separuhnya. Buat wasiat semuanya. Boleh enggak? Enggak boleh. Seperempat gimana? Kemudian turun-turun sampai sepertiga gimana? Kata Nabi. Astuluth. Astuluth kasir. Sepertiga. Sepertiga itu udah banyak. Kemudian kata Nabi. Nabi jelaskan. Engkau tinggalkan ahli warismu. Dalam keadaan tidak meminta-minta. Cukup. Karena warisanmu. Itu lebih baik. Daripada engkau habiskan hartamu untuk wasiat. Kemudian ahli warismu jadi meminta-minta. Ini dalil kata para ulama. Bahwasannya wasiat harta dari harta waris. Enggak boleh lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga. Yang dilaksanakan hanya sepertiga. Misal. Seharga banyak. Setengah buat masjid. Enggak boleh. Sepertiga aja buat masjid. Sisanya tetap di bagian ahli waris. Seperti itu Pak. Allah Allah. Ada lagi. Kita lanjutkan ya. Kemudian. Lihat. Walahu. Yang ketujuh. Walahu anyuthi bisulus min mali. Boleh dia berwasiat sepertiga dari hartanya. Jadi sepertiga tadi sebagaimana dijelaskan. Ya. Dalilnya dibawakan disini. Disini dibawakan tidak. Kita lihat. Ya. Ini dibawakan. Ya. Tadi seperti yang saya ceritakan. Yang ke delapan. Hendaklah dia mempersaksikan. Ya. Saksi. Ketika dia mewasiatkan itu. Ada saksinya. Saya wasiatkan harta warisan saya. Sepertiganya buat masjid. Ada saksi. Dua orang. Laki-laki. Karena kalau enggak. Nanti. Enggak percaya nih. Ya. Ya. Ahli waris karena mereka sangat menginginkan harta. Akhirnya malah mereka berebut harta itu. Karena merasa enggak ada saksi dan seterusnya. Islam yang mengajarkan saksi persaksian. Sesuatu berdasarkan kelegalan. Kekuatan hukum. Islam yang mengajarkan. Kemudian. Yang ke sembilan disebutkan disini. Wasiat harta kepada ahli waris enggak boleh. Contoh. Ahli waris anak. Saya wasiatkan. Sepertiga harta saya. Buat anak saya ketiga. Enggak boleh. Karena anak itu sudah otomatis dapat harta warisan. Penerima waris. Enggak boleh menerima wasiat. Maksudnya wasiat harta. Karena dia secara otomatis. Sudah mendapatkan bagian dari harta warisan. Ada seorang bapak. Terkadang. Sangat. Mencintai sebagian anaknya. Pokoknya buat anak saya yang satu ini. Rumah ini buat dia pokoknya. Anak ini kan nanti dapat lagi bagian warisan. Ini enggak boleh. Wasiat kepada ahli waris enggak boleh. Karena mereka sudah dapat bagian khusus. Dari apa yang Allah SWT tentukan. Dari harta warisan. Yang ke sepuluh. Wayahrumul idrar fil wasiat. Nggak boleh wasiat itu wasiat yang mendatangkan kemudorotan. Nggak boleh wasiat yang mendatangkan mudorot. Kepada ahli waris atau yang lainnya. Atau mengistimewakan sebagian yang lainnya. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian yang ke sebelas. Wasiat ja'iza bautila mardudah. Wasiat yang sifatnya batil. Ini tertolak. Tidak boleh dilaksanakan. Tadi sudah contohnya. Kita jelaskan. Yang ke dua belas. Termasuk wasiat itu. Yang tidak boleh dilaksanakan adalah wasiat. Untuk pelaksanaan kepengurusan jenazah. Yang menyelisihi sonnah. Tidak boleh dilaksanakan. Kalau kita punya kekuatan. Misal tadi. Kalau saya mati. Nanti tolong. Jangan masak mie. Abis mati saya. Biar kematian. Tidak beruntun. Ngikut keluarga yang lainnya. Nggak boleh lah. Sani nggak ada hubungannya. Mati sama mie. Kalau saya mati. Pecahin piring ya. Kalau saya keluar rumah. Keluar rumah pecahin piring. Atau ketika saya mati. Masuk ke trongan. Tandu saya. Masuk. Sani nggak boleh. Ini perkara yang diada-adakan dalam agama. Nggak boleh. Nggak boleh dilaksanakan. Masyat seperti ini. Nggak boleh dilaksanakan. Kemudian yang kedua. Talqin muhtadir. Ya nanti kita jawab ini. Bab yang kedua. Talqin muhtadir. Talqinnya orang yang hadir. Ini maksudnya. Bagi orang yang melihat. Ya. Ya silahkan. Halaman berapa pak? Halaman berapa pak? Ya. Mempersaksikan wasiat itu dengan dua orang saksi muslim yang adil. Jika dua laki muslim tidak ada. Maka sehingga dua orang laki-laki non muslim yang dapat dipercaya kesaksiannya. Sebagaimana firman Allah s.w.t. Iya. Saksi wanita. Saksi wanita. Perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Ayat ini menjelaskan siapa yang berhak menjadi saksi kalau terjadi sakartul maut. Ifnan dhawa adlin minkum. Dua orang. Yang adil diantara kalian. Aw akharan min gairikum. Atau dua orang dari selain kalian. Maksudnya orang-orang selain Islam. Ya. In antum dorab tum fil oot. Fa sobat kum muslim batul maut. Kalau kalian jauh di. Tempat tinggal. Dari tempat tinggal kalian. Ini lagi safar. Safar terus Mau meninggal dunia. Makanya jadi saksi dua orang muslim. Kalau gak ada ternyata safarnya di negeri kafir. Maka dua orang kafir yang adil. Mengganti satu orang muslim yang gak ada. Ya. Seperti itu. Ini berkaitan dengan waris. Ada pun wanita. Itu persaksian yang sifatnya. Jual beli. Akat. Yang Allah jelaskan dalam surah. Il-Baqarah. Yang panjang itu. Ya. Seperti itu. Maka ini. Berbeda. Antara wasiat. Kematian. Dengan wasiat. Mu'amalah akat. Jual beli. Seperti itu. Wallah alam. Bia pak. Hibah. Dalam Islam. Ketika kita menghadiahkan. Hibah. Kepada seorang anak. Maka gak boleh dibedakan. Pernah datang seorang kepada Nabiya. Rasulullah. Saya bagikan hadiah ini. Untuk anak saya ini. Kata Nabi. Yang lain dikasih gak? Enggak. Aku gak mau jadi saksi. Untuk ketidakadilan yang seperti itu. Maka Nabi suruh. Untuk. Kalau mau kasih hadiah satu. Kasih hadiah semua sama. Kalau sifatnya. Hadiah. Hibah. Begitupun ketika kita. Mau wasiat. Yang sifatnya hibah. Ya. Ini. Kalau kasih satu. 10 ribu. Yang lain sama. 10 ribu. Gak boleh beda-beda. Seperti itu Pak. Iya. Kalau hibah. Itulah adil menurut agama. Tapi kalau warisan. Nanti ada lagi hitung-hitungannya. Harus dibedakan antara hibah dengan warisan. Warisan itu adalah aturan yang Allah atur. Secara khusus pembagiannya. Nominal-nominalnya. Persentasenya. Ya. Berapa persentase bagian dari harta. Tapi kalau hibah. Tidak Allah SWT. Jadikan secara khusus. Berapa persentase dari bagian harta kita. Terserah. Kita mau hibahkan sini. Setengah atau lain-lain. Tapi. Kalau hibah itu berkaitan dengan anak. Anak ya Pak. Bukan orang lain nih. Bukan di luar keluarga. Anak. Satu dapat. 10 ribu. Yang lain pun harus dikasih 10 ribu. Anak-anak kita semuanya. Sama. Tidak boleh beda. Seperti itu Pak. Ya walaupun kita lihatnya anak ini. Karena kan yang ini kurang. Yang lain ini lebih mampu. Siapa yang jamin. Kalau setelah kita mati. Justru yang mampu itu jadi berkurang. Terus mereka malah jadi bertengkar gara-gara harta. Kamu kan dikasih gara-gara gini. Putus hubungan rahim. Jadi lebih jelek urusannya. Hanya gara-gara materi dunia. Persaudaraan yang harus putus. Gara-gara materi dunia. Tentu ini enggak dibenarkan dalam agama kita. Kalau yang sifatnya hibah harus sama Pak. Anak-anak itu. Seperti itu. Wallah alam. Hibah. Jika memang maksud. Daripada hibah ini. Kemudorotan. Dia enggak suka sama istrinya. Sehingga hartanya dikeluarin dulu. Karena istrinya dia tahu bakal dapat warisan. Tapi dia enggak suka pada istrinya. Sehingga warisannya pun akhirnya berkurang. Kalau ini menjadi niatnya. Maka ketika jelas perkaranya. Enggak boleh. Ibah itu enggak boleh dilaksanakan. Enggak boleh dilaksanakan. Kalau memang itu menjadi niatnya. Kalau itu menjadi niatnya. Kalau dia niatnya agar anak-anaknya mendapat bagian yang lebih besar. Orang tua ini kan berada tua. Istri juga ntar dia nikah lagi sama orang lain. Niatnya itu enggak boleh. Ini berarti ada niat jelek terselubung di sana. Untuk mengurangi bagian yang seharusnya dapat hak di situ. Maka sebaiknya yang seperti itu dihindari. Di ujung-ujung kematian. Dia hibah sana hibah sini. Karena di situ dia dapat tertuduh. Lakukan itu. Untuk menghindar. Dari pembagian yang seharusnya ditetapkan oleh agama. Memudorotkan ahli waris. Kan kata Allah s.a.w. Tadi kita telah sebutkan. Tidak boleh ada kemudorotan. Di dalam wasiat itu. Tidak boleh ada kemudorotan. Dalam wasiat tersebut. Ini poin yang ke-11. Poin yang ke-10. Tidak boleh menimpakan kemudorotan dalam wasiat. Allah berfirman. Mimba'di wasiatin yusawihah audainin gaira mudor. Ya. Ya ini warisan dibagikan. Setelah pembagian wasiat. Dan pembayaran hutang. Tanpa kemudorotan. Tapi kalau kemudorot yang alih waris. Tidak boleh wasiat itu dilaksanakan. Seperti itu. Wallah alam. Silahkan Pak. Zakat itu adalah kewajiban harta. Yang ada syaratnya. Pertama mencapai nisop. Yang kedua. Mencapai haul. Kalau dia belum mencapai haul. Maka tidak ada kewajiban. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Ketika setelah dia mati. Harta itu otomatis bukan lagi jadi miliknya. Tapi milik ahli waris. Kalau milik ahli waris. Pastinya sudah terbagi-bagi. Sudah tidak ada kewajiban bagi seorang. Setelah matinya. Seorang ketika mati. Semua kewajibannya putus. Kecuali yang sifatnya nadar. Kalau yang bukan nadar. Maka putus. Dia sudah tidak wajib lagi sholat. Tidak wajib lagi puasa. Walaupun itu di bulan Ramadan. Karena dia sudah meninggal dunia. Maka ketika dia mati. Tidak ada kewajiban jakat bagi dirinya. Apalagi harta itu bakalan terpecah. Pada ahli waris. Yang wajib jakat adalah yang hidup. Seperti itu Pak. Jadi tidak perlu ahli waris. Membagikan apa namanya. Bayarin dulu zakatnya. Sebelum dibagikan. Tidak perlu. Harta yang ditinggalkan oleh si Mayit. Peruntukannya. Seperti ini urutannya. Yang pertama. Harta yang tinggalkan si Mayit. Urutan pertama adalah. Untuk kepengurusan jenazah. Jadi asal kepengurusan jenazah. Itu dari harta si Mayit dulu. Sebelum harta orang lain. Yang kedua. Bayar utang. Utang dulu bayarin. Kalau punya utang. Yang ketiga. Wasiat. Adakah wasiat? Untuk dilaksanakan. Yang empat. Baru bagi-bagi ahli waris. Terakhir. Seperti itu Pak. Wallah alam. Kita lanjutkan ya. Poin dua. Talqinul Muhtadir. Mengajari. Orang yang. Berada dalam keadaan. Sakartul maut. Ihtidar. Poin tiga belas. Faizah hadorahul maut. Fa'alaman indahu umur. Ketika orang yang sakit. Sakartul maut. Maka bagi orang yang hidup. Ada beberapa perkara yang harus dia perhatikan. Kita tahu dari mana dia ini Sakartul maut. Tentu. Kalau ada dokter lebih baik. Dokter pasti tahu. Ini Sakartul maut atau enggak. Atau kalau kita. Biasa. Menyaksikan. Tentu tahu. Wah ini Sakartul maut. Seperti ngorok. Napasnya ngorok. Kakinya dingin. Kembang kempis. Kakinya dingin. Merapat. Tanda-tanda orang Sakartul maut kan beda. Orang yang pernah menyaksikan. Tentu tahu. Ini Sakartul maut. Dan kata Nabi SAW. Ala. Inna lil mauti sakarat. Ketahuilah. Kematian itu ada sakaratnya. Sakartul maut itu berat. Walta fatisak bisak. Ila rabbika yuma iddinil masak. Ketika betis. Saling terpaut. Satu dengan yang lainnya. Kepada Allah lah. Kalian akan dihalau. Ya. Nah. Bagi kita yang lihat. Saudara kita. Kerabat kita. Atau siapapun yang kita saksikan. Sakartul maut. Maka ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama. Mentalkinkan syahadat. Apa itu talkin? Talkin itu mengajari. Membimbing. Agar dia mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Ngajari atau bimbing. Nih. Contoh Rasulullah mentalkin gini. Dibawakan hadis disitu. Ya. Dibawakan gak? Oh gak dibawakan. Dibawakannya hadisnya gini. Lakinu mautakum. Talkinkan. Orang yang mati diantara kalian kalimat la ilaha illallah. Ini talkinkan ajarkan. Nabi mencontohkan kita bagaimana mengajari kalimat la ilaha illallah. Pernah paman beliau. Abu Talib mau meninggal dunia. Nabi SAW datang. Lagi keadaan Sakartul maut. Maka Nabi mengatakan. Ya ammi kulla ilaha illallah. Wahai paman ucapin la ilaha illallah. Paman ucapin la ilaha illallah. Paman ucapin la ilaha illallah. Ini yang diucapkan oleh Nabi. Ketika pamannya meninggal dunia. Atau hendak meninggal dunia. Inilah yang namanya talkin. Ada orang yang Sakartul maut. Kita ada di sebelahnya. Ajarin. Panggil namanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Abdurrahman ucapkan ya. Ikutin nih. La ilaha illallah. Abdurrahman. Panggil. Bukan sekedar kita bisikin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bimbing. Itulah namanya talkin. Pembimbingan. Itulah yang namanya talkin. Dibimbing. Dan diharapkan. Kalau dia. Ngikutin apa yang kita. Bimbing dia. Dan ucapan kalimat. La ilaha illallah. Itu jadi persaksian. Husnul khatimah. Jaminan surga. Dari Nabi yang mulia. Salawatullah. Salamu alaih. Nabi bersabda. Man akhiru kalamihi. La ilaha illallah. Dakhir lah jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya. La ilaha illallah. Masuk surga dia. Dibimbing. Itu talkin. Ya. Ini harus dilakukan. Gak usah banyak-banyak. Satu orang saja. Kalau perlu di kupingnya. Panggil namanya. Biar deket. Ya. Yang lain jangan berisik. Jangan berisik. Biar tenang. Ya. Ini. Talkin. Talkin itu mengucapkan kalimat. La ilaha illallah. Agar dia mengucapkan kalimat. La ilaha illallah. Itu talkin. Gak usah dibacain surat al-Baqarah. Bingung dia. Alif lamim. Dalikal kitabu laraibafi panjang. La ilaha illallah saja. Udah cukup. Dan itu berat buat dia. Emangnya kita pikir gampang. Ngucapin la ilaha illallah. Ketika sakratul maut. Susah. Kecuali orang yang dimudahkan. Lalu. Yang dikeluarkan oleh seseorang. Itu apa yang mendominasi. Kehidupan dia. Kalau. Dia. Terdominasi. Kehidupannya. Dengan kalimat. Allah yang baik. Kalimat. La ilaha illallah. Ibadah. Memuji Allah. Dan seterusnya. Akan mudah dia. Untuk mengenal Allah. Dalam saat-saat sempit. Kayak gini. Tapi kalau yang dominasi hidupnya. Catur. Musik. Alunan. Irama musik. Jangan salahkan siapa-siapa. Pas ditalkinin. Abdurrahman. Mat-mat. La ilaha illallah. Sekak. Mati. Dan banyak yang kayak gitu. Ya. Yang tidurnya di papan catur. Pagi-pagi udah caturan. Panggil ketangga-tangga catur. Ya. Di Kemayoran masih banyak kayak gitu. Pagi-pagi sarapannya kopi catur. Sampai jam 9, jam 10 tidur. Ya. Beduk juhur. Makan siang catur lagi. Sampai telanjang-telanjang mencatur. Pokoknya tidur di papan catur. Ya. Matinya ditalginkan. Dia malah sekak. La ilaha illallah sekak. Yang hidupnya didominasi musik. Ada yang didominasi. Kecintaan sama perempuan. Gak kesampean. La ilaha illallah disebutin sama perempuannya. Indah. Wah ini indah siapa ini. Dan para ulama banyak menulis kitab ini. Kejadian-kejadian Husnul Khatimah. Dan Su'ul Khatimah seorang. Ternyata. Kalau diteliti. Kenapa bisa. Kok itu yang keluar. Oh inilah yang mendominasi. Waktu dia sehatnya. Waktu dia segar bukarnya. Ini yang menjadi obsesi. Dalam hidupnya. Pagi ketemu pagi. Itu kerjaannya. Itu obsesinya. Itu yang dominasi dia. Yang mudah untuk dia ucapkan di akhir hayatnya. Na'udhu Billah. Maka hadirin pelajaran. Apa yang mendominasi kita. Obsesi kita hidup apa. Allah. Rasulullah. Islam. Atau obsesinya semata-mata ngumpulin. Memperbanyak dunia. Bermegah-megah. Atau hal yang sia-sia. Awas. Nanti. Ujung kehidupan kita. Akan bercerita. Apa yang dahulu mendominasi kita. Ujung kehidupan kita. Itulah yang akan bercerita. Yang mendominasi kehidupan kita itu apa. Ya. Hati-hati. Dan hadirin. Yang dimulia. Kena sunah ta'ala. Perhatikan. Kita lagi sehat. Sugar buger. Setan mengaruhi kita. Kadang-kadang kita masih waras nih. Maksiat tetap jalan. Susah ninggalin maksiat. Setan gangguin kita. Lagi waras. Lagi sehat. Gimana kalau kita lagi sakit kayak gitu. Apa yang kagak setan itu gunain kesempatan untuk nyesatkan kita, mengelincirkan kita. Lagi sehat aja kita masih kalah. Gimana lagi sakit. Berat sekali. Kalau tidak Allah tolong kita. Kalau bukan Allah yang tolong kita. Makanya hadirin. Perhatikan nih. Kita ini hidup buat mati. Kita ini hidup buat mati. Hidup yang kita laksanakan itu buat mati nanti. Buat kematian kita. Kita gak bakal hidup semuanya disini. Kita ini hidup buat mati. Hidup bukan hidup disini terus. Bukan buat hidup disini terus. Enggak. Kita hidup buat mati. Lihat Nabi SAW mengatakan. Yang akan mengikuti mayat tiga. Hartanya, keluarganya, amalnya. Tiap hari dia pergi pagi pulang pagi buat keluarganya. Buat kasih makan mereka. Membahagiakan mereka. Pas mati gak mau nemenin dikubur. Pulang. Harta yang kita kumpulin. Rekening bank. Mobil, kendaraan. Sendal yang kita nemenin. Jam. Dibawa pulang. Yang nemenin cuman satu. Amal. Hartanya pulang. Keluarganya pulang. Gak mau nemenin. Dulu kita pers keringet banting tulang buat mereka hidup. Kita mati gak ada yang mau nemenin. Maka perhatikan. Untuk apa yang akan kita bawa nanti. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada pada sisi kalian musnah. Yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Perhatikan apa yang kita bawa. Amal. Inilah yang harus kita prioritaskan. Yang jadi obsesi dalam hidup. Hidup ini buat mati. Bukan buat semata-mata kehidupan kita di dunia ini. Seolah-olah akan lama umur kita. Hadirin. Yang dimuliakan Allah s.a.w. Hendaklah kita tahu. Apa yang Allah s.w.t inginkan cintai dan tergadu untuk kita menjalani hidup ini. Nah ini. Talqin. Yang kedua. Bagi orang yang hadir. Perkara yang harus diperhatikan yaitu. Berdoa. Mendoakan kebaikan. Karena itu diantara keadaan. Malekat ngaminin. Jangan malah berbutan warisan. Orangnya belum mati. Warisannya udah berbut. Orangnya belum mati nih. Keluarganya udah berbutan warisan. Nanti warisan saya yang atur. Nanti orangnya belum mati nih. Masih ngorok depan mata. Ada yang kayak gitu. Harusnya doain kebaikan. Malekat lagi ngaminin. Lihat kata Nabi s.a.w. Ida hadartumul murid. Awil mayyit. Bakul khaira. Kalau kalian ada di depan. Orang yang lagi sakitul maut. Ucapin yang baik. Ucapin yang baik. Final malaikah. Malekat mengaminkan apa yang kalian ucapin. Ucapin yang baik-baik. Jangan ributin warisan. Orangnya belum mati. Ntar dia protes. Lu gue belum mati udah pada berbutan. Bingung lagi ntar. Kemudian. Poin yang ke-14 disini disebutkan oleh penulis. Di bab 2 ini. Mentalkin bukanlah membacakan syahadat. Di hadapan orang yang sakitul maut. Ya. Dan memperdengarkan bacaan itu kepadanya. Tapi yang dimaksud dengan mentalkin adalah menyuruh. Ini membimbing. Ini diingatkan oleh penulis. Tadi saya sudah ingatkan. Bukan sekedar. La ilai Allah. La ilai Allah di kupingnya. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Bukan. Ajarin. Panggil namanya. Seperti ini. Ya hal. Ya paman. Ya am. Wai paman. Qul la ilai Allah. Ucapin la ilai Allah. Ini talqin namanya. Ngajarin. Membimbing. Bukan sekedar. Ngucapin di sebelahnya. La ilai Allah. Rame-rame bareng-bareng. La ilai Allah. Pakai. Apa namanya. Hawa. Ya di kupingnya. La ilai Allah. Bukan begitu. Tapi diajarkan. Diajak dia. Kemudian. Yang ketiga. Disebutkan disini oleh penulis. Ini diingatkan. Ada pun. Membaca surat yasin. Watauji huhunah wal qiblah. Dan menghadepin. Si mayid karah qiblat. Atau. Yang sekretul maut ini. Karah qiblat. Maka yang seperti ini. Gak ada keterangannya dari nebi. Yang mulia. Alessalatu wassalam. Bahkan telah jelas. Penjelasan para ulama. Yang seperti ini. Gak disukai. Seperti misalnya. Kan ada kaum kita. Kalau mayid itu. Diarahin kemana. Qiblat. Qiblat. Gak ada keharusan. Bukan berarti gak boleh. Mau ngadep qiblat. Silahkan aja. Tapi gak harus. Sehingga. Ada yang bersusah payah. Sampai rumahnya itu kan susah. Sempit. Mau ngadep qiblat. Gak bisa. Akhirnya taruh di luar. Bela-belain. Biar ngadep qiblat. Oh ini gak bener. Karena gak ada keterangan ini. Dalam agama kita. Begitu juga membacakan. Ayat Al-Quran. Ketika mayid. Sakratul maut. Kalimat. La ilah ilallah saja. Sudah berat. Gimana dia. Dibacain ayat Al-Quran seluruhnya. Berat. Kenapa kita katakan demikian. Nabi SAW gak mencontohkan. Seperti tadi di awal. Makanya saya jelaskan. Kalau pikir beragama luruskan. Boleh kita katakan hijau. Boleh kita katakan merah. Boleh katakan hitam. Tapi semua harus berlandaskan disiplin ilmu yang benar. Ini bukan bab salah menyalahkan. Bukan maksud salah menyalahkan. Merendahkan. Satu dari yang lainnya bukan. Tapi ini medan ilmiah dalam keberanian. Ayolah. Mari kita memiliki kedewasaan dalam beragama. Boleh kalian bilang. Satu. A. B. C. Silahkan. Fokal. Tapi kalian harus paham. Yang kalian bilang dan katakan. Inilah agama Allah. Yang kalian harus ada landasannya dari Allah. Takutlah keadaan Allah. Kalau kalian mengatakan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Maka kalau gak ada lebih selamat kita mengatakan gak ada. Atau gak tahu karena kita gak tahu. Allah tidak membebani kita apa-apa yang kita gak tahu. Lebih baik seperti itu. Daripada kita mengadang-adakan. Dan memaksakan sesuatu yang benar-benar gak ada. Ya. Wallahu ta'ala alam isawab. Enggak. Cukup. Kalau dia sudah kita perhatikan. Ikut. Mengikuti. Mengucapkan. Kalimat itu. Walaupun hanya sekedar. Melafaskan yang tidak kedengaran. Dengan lisannya kita tahu. Dia sudah ucapin nih. Kira-kira. Cukup. Tenang. Semoga itu menjadi kalimat terakhir. Karena kata Nabi. Menakhiru kalamihi. Siapa yang kalimat terakhirnya. La ilahillah. Sudah semua tenang. Perhatikan. Lihat. Iringi saja dengan doa kebaikan. Biar wafat. Seperti itu. Kemudian yang ke enam belas. Seorang muslim boleh menghadiri. Sakaratul mautnya orang kafir. Untuk menawarkan Islam kepada dia. Kita punya tetangga nih. Lagi sakit. Dia orang kafir. Jengok. Gak apa-apa. Nabi punya. Tetangga. Orang Yahudi. Anak-anak yang biasa bantu Nabi. Ketika sakit. Menjelang kematian. Nabi jenguk. Dan Nabi suruh dia masuk Islam. Aslim. Ini anak melihat bapaknya. Kata bapaknya udah ikutin. Abel Qasim. Dia pun masuk Islam. Mengucapkan kalimat syahadat. Selamat dia. Dengan ucapan kalimat syahadatnya ini. Dia masuk Islam. Maka itu menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Dari kekupurannya. Masuk surga. Kata Nabi Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Yang menyelamatkan anak ini dari api neraka. Dengan sebab beliau. Kita punya tetangga. Jenguk dia. Jangan giliran kita sakit. Kita yang dijenguk. Duluin. Orang Islam yang punya akhlak ini bukan dia. Yang punya akhlak ini Islam bukan dia. Nabi yang ngajarin. Tapi dipakai sama orang mereka. Terutama di rumah sakit mereka. Kalau kita masuk rumah sakit mereka. Itu didatengin. Ameh pendetanya. Nggak nawarin agama enggak. Tapi nawarin akhlak dia. Gimana keadaannya. Orang yang lemah imannya. Ustadz kampung gue aja kagak dateng. Ini dateng dia. Akhirnya Islamnya lewat. Iya. Harusnya kebalik. Kita yang datengin. Tetangga kita sakit. Orang kafir datengin. Gimana ya Pak keadaannya Pak sehat. Udah lah Pak. Masuk Islam. Ya. Nggak apa-apa. Ajak aja. Mau syukur nggak mau yaudah. Ah Papa bercanda nih. Iya lah Pak. Ya. Tapi Islam itu kan baik. Rata-rata. Rata-rata. Orang kafir di negeri kita. Kenal orang Islam itu baik-baik. Rata-rata. Iya kita. Tidak pungkiri adalah oknum-oknum orang Islam. Memang membuat akhirnya jelek. Nama Islam. Tapi semuanya secara umum. Itu tahu orang Islam itu baik. Kalau mereka bandingkan dengan sesama mereka. Yang kafir jauh. Jauh. Jauh orang Islam lebih baik. Tulusnya. Kebaikannya. Jujurnya. Ya. Bersihnya. Orang Islam bersih. Ya. Orang Islam bersih. Ya. Hanya saja kita ini kurang. Mensyukuri nekmat Islam ini. Ya. Kurang mensyukuri nekmat Islam ini. Maka hadirin. Ini amal ini banyak. Dari agama kita. Mereka yang justru ngamalin. Kita malah ninggalin. Harusnya kita yang dahulu duluan. Nampakkan. Kebaikan. Kemuliaan. Ketinggian Islam. Dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Akhlak Rasulullah SAW. Banyak. Banyak yang Nabi ajarin. Kita gak amalin. Yang Nabi gak ajarin. Kita amalin malah. Ya. Kebalik kita. Ya. Kita soal jawab. Silahkan Pak. Kalau. Kalau apa Pak? Iya. Ada yang memang seperti itu Pak. Tahu saya gak ada masalah. Tahu saya. Artinya kita kan sekedar mengajak. Yang gak boleh maksa. Kita ngajak Pak. Ayo masuk Islam. Islam itu baik dan seterusnya. Seperti dakwah. Misalnya dakwah para rekan-rekan da'i. Ke pelosok-pelosok. Kan ngajak kepada Islam. Ngajarin Islam itu gini-gini. Islam gini-gini. Terserah mereka mau terima. Syukur. Enggak. Gak ada masalah. Yang sekarang banyak yang wakil. Yang sesuai dengan misalnya. Yang kita sampai. Karena-banyak banyak penting. Ya. Kalau yang satu. Orang-orang lain merasa berpikir. Karena itu saat. Yang itu penampilan-pikir. Yang itu nanti-nanti-nanti. Dan ada yang ada yang ada. Yang ada yang ada. Dan ada yang ada. Karena itu. mengajak kepada Islam ini diantara perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi SAW lihat Nabi SAW mengirim surat ke Heraklius Persia ini orang kafir suratnya ayo sini ke satu kalimat yang sebetulnya sama antara kami sama kalian itu apa? ibadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik Nabi nulis surat bawakan firman Allah yang di dalamnya perintah kita untuk mengajak orang yang kafirin untuk masuk ke dalam Islam ajak saja mereka, gak ada masalah insya Allah yang saya tahu selama ini gak ada masalah para da'i pun yang di pelosok-pelosok mengajak orang-orang dan menjelaskan inilah Islam ini pun gak ada masalah mengajak inilah Islam menjelaskan inilah Islam dan gak ada paksaan bagi mereka kalau mereka mau masuk inilah Islam, Islam yang baik dan seterusnya kalau mereka gak, gak ada paksaan yang dipermasalahkan justru memaksakan dengan menekan mereka ini yang dipermasalahkan seperti contohnya karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan-perusahaan orang-orang kafirin ketika hari raya mereka dipaksa untuk pakai topi topi mereka topi ibadah mereka atau topi perayaan hari raya mereka ini sifatnya baru memaksakan kenapa? karena mereka maksa kalau gak pakai itu gak digaji dikeluarkan dari pekerjaan atau nanti pekerjaannya dipersulit tidak bisa naik jabatan dan seterusnya ini memaksa kalau kita kan tetangga-tetangga gak ada paksaan saya Pak masuk Islam Islam itu baik kebenaran mau terima Alhamdulillah gak gak ada paksaan yang salah setahu saya adalah yang memaksa dan apa namanya memaksa kemerdekaan manusia untuk meyakini apa yang mereka yakini itu yang jadi masalah Wallah Alam kalau mengajak semua mengajak bahkan mereka pun mengajak kepada agama mereka seperti itu Wallah Alam kalau kemurusan jenazah orang tua kita terdahulu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. itu orang-orang yang tidak terdahulu atas mereka apa yang menjadi amal mereka atas kalian apa yang menjadi amal kalian kalian tidak akan ditanya tentang apa yang diamalkan oleh mereka sudah itu yang sudah lewat di luar kemampuan kita kita tidak mengetahuinya kita serahkan kepada Allah s.a.w. terus doakan orang tua dengan kebaikan dan selanjutnya ke depan kita berusaha untuk lebih baik lagi itu saja ya wasiat anak murtad apa dapat warisan anak murtad gak dapat warisan waris antara muslim muslim dan kafir tidak saling mewariskan walaupun hubungannya anak dan bapak la yarisul muslim il kafir nabi s.a.w. mengatakan orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir begitu sebaliknya kafir pun tidak mewariskan ke muslim muslim pun tidak mewariskan kepada orang kafir walaupun anak gak dapat saling membori waris jika bapaknya meninggal apakah ibunya langsung membagikan harta warisannya ke anak-anaknya atau nunggu ibunya meninggal sementara ada juga wasiat yang belum ditunaikan ya wasiat dulu ditunaikan kalau sesuai dengan syariat silahkan kalau enggak jangan dilaksanakan ya dan membagikan warisan gak harus nunggu mati si ibu dan ini yang menjadi kekacauan di negeri kita karena ada yang namanya harta gini gonoh padahal dalam islam masing-masing dari individu diberikan hak kepemilikan secara sah ya jika dengan cara dengan usaha yang mereka lakukan dengan usaha yang mereka lakukan yang dibenarkan itu diberikan hak kepemilikan laki-laki perempuan diberikan hak kepemilikan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat maka enggak ada harta gonoh kini enggak ada dalam agama kita dalam agama kita nah nah ini yang berada di negeri kita seperti itu ya harta bapak ya harta ibu sehingga kalau bapaknya meninggal ibunya masih ada enggak boleh dibagiin karena itu ada bagian ibu di dalamnya enggak boleh mana bagian ibu keluarkan dulu sisanya bagian bapak dibagikan dan ibu dapat ibu meninggal bapak belum enggak boleh dibagiin karena bapak belum meninggal enggak kalau ada bagian bapak bagian bapak keluarin ini milik bapak karena ini milik dia sisanya ini milik ahli waris bapak dapat bagian seperti itu dalam agama kita ya dan membagikan harta waris sebelum salah seorang meninggal dunia ya eh sebelum keduanya meninggal dunia ini bukan berarti tidak berbakti kepada orang tua bapak meninggal ibu belum jangan dibagiin dulu karena kalau dibagiin berarti kita durhaka sama ibu enggak boleh kayak gitu ini enggak ada hubungannya sama bakti tapi inilah ketentuan Allah setelah dapat warisan si anak wajib ngurusin itu ibu walaupun diantara harta warisan itu ngabisin apa yang menjadi tempat tinggal ibu anak wajib berbakti kepada ibunya dia yang ngurus selanjutnya setelah bapaknya enggak ada seperti itu ya bagaimana menghadapi orang yang sudah sakit serius sudah dinasihati untuk dekat sama Allah dia malah marah-marah apa kita masih terus nasihati dia atau diem saja soalnya jadi berantem nasihati dengan baik jangan sampai jadi berantem di saat dan waktu yang tepat dan jangan pernah bosan ada kesempatan nasihatin ya kita enggak tahu mungkin nasihat kita diterima di kemudian hari dan seterusnya kemudian akan tapi perlu diperhatikan kita harus punya pikiran yang panjang cerdas waktu dan saat yang tepat jangan orang lagi kesakitan dia nasihatin sholat ya iyalah dia enggak terima orang dia lagi ngasihin sakit kita harus paham juga keadaan seorang ketika tidak tepat waktu dan saatnya obat itu tidak tepat guna tidak tepat guna dokter ingin ngobatin orang sakit tapi saatnya enggak tepat enggak sembuh dia walaupun dosisnya tepat tapi saatnya enggak tepat ini kan memerlukan ketepatan nah kita lihat sikonnya situasinya dan juga dosisnya ya untuk mengajak dia kepada kebaikan jangan kita malah dengan cara-cara yang membuat dia jadi salah paham akhirnya malah benci kepada islam ini pun enggak boleh akhirnya kita membuat dia lari dari agama bolehlah kita punya semangat untuk mengajak seorang kepada kebaikan tapi semangat itu harus diiringi dengan ilmu sehingga tidak membuat seorang lari dari agama bagaimana jika mayat punya utang keluarganya enggak tahu dia punya utang sudah enggak ada enggak ada karusan keluarga untuk membayarkan utangnya orang enggak tahu idiomul kiaman itu urusan dia dan menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah s.w.t assalamualaikumussalam katanya bagi waris harus segerakan kalau anak masih kecil sementara warisan dalam bentuk rumah bagaimana Ustaz apa cukup bagian di atas kertas saja Ustaz pembagian warisan sepatutnya memang disegerakan agar tidak menjadi polemik di kemudian hari terus gimana kalau harta anak-anak ini masih kecil karena anak ini masih kecil maka kan ada wali dari si anak siapa? pamannya pamannya itu wali si anak kalau meninggal dunia yang menggantikan bapaknya siapa? pamannya ini karena kita itu enggak tahu rohin dan tidak menghargai hubungan rohin sehingga kalau ada kejadian seperti ini anak-anak selalu telantar pamannya enggak mengurus ponakan-ponakannya lihat Nabi SAW ketika meninggal dunia bapaknya siapa yang ngurus? rohinnya kakeknya pamannya itu sedarah dekat lah kita ini enggak menjaga hubungan rohin sehingga enggak tahu anak ini mati telantarin semuanya keluarganya ninggalin semuanya bahkan kalau bisa dimakan dimakan tuh hartanya nah ini enggak boleh ya enggak boleh maka bagikan menurut apa yang Allah SWT tetapkan dari apa yang mudah ketika itu bagikan dan harta waris ini pun kan untuk menghidupi si anak kecil ini anak kecil ini dari mana hidup bebannya dari mana dia hidup di kemudian hari yang pertama dari harta yang dia dapat yang menjadi miliknya dari warisan itu yang dia menghidupi dia tentu si wali yang murus anak ini makannya apa jajannya apa dari harta warisan ini warisan bapakmu nih buat kamu sampai gede syukur-syukur dia ada yang membiayai nanti warisannya dikasih ketika dia sudah dewasa enggak ada masalah ya tapi warisan itu harus dijaga amanah dari Allah SWT ya kalau itu berupa bentuk rumah gimana ya kalau dibentuk rumah dibagikan kalau enggak bisa dibagikan diuangkan untuk pembiayaan dan seterusnya ya Allah kalau mentalkin seorang yang sudah terlihat sangat payah apa boleh dengan Allah-Allah saja ini enggak benar karena yang ada contohnya dari nebi adalah sempurna la ilaha illallah bukan hanya Allah saja apalagi sampai ada yang mengatakan la ilaha la ilaha ini sangat enggak boleh karena la ilaha artinya enggak ada yang disembah enggak ada yang berhak disembah enggak ada yang berhak disembah atau hanya cukup illallah illallah kecuali Allah kecuali Allah ini enggak lengkap atau Allah Allah enggak yang diperintahkan la ilaha illallah man akhiru kalamihi la ilaha illallah kalau boleh hanya Allah mana delil mana delilnya kalau hanya boleh Allah saja mana delil sedangkan kata nabi akhir kalimat la ilaha illallah ya mentalkin itu dua kalimat syadat atau la ilaha illallah cukup la ilaha illallah enggak la ilaha illallah waif aman ucapin la ilaha illallah pak ucapin la ilaha illallah bu ucapin la ilaha illallah cukup itu la ilaha illallah seorang sakit terbaring tempat tidur kondisi enggak mampu jalanin sholat sampai menjelang kematiannya bagaimana hukumnya meninggalkan sholat tersebut apakah wajib digantikan oleh alih warisnya kalau dia enggak sempat sholat ya tentu diajarin orang enggak bisa sholat berdiri dia duduk kalau enggak bisa duduk berbaring kalau berbaring pun bagaimana sholatnya eh sholatnya dengan dengan niatnya dia enggak bisa bergerak badannya sholat dengan niat dia diingetin udah sholat belum sholat gimana bergeraknya enggak bisa diuduin atau ditayamumkan dia sholat dengan niatnya dia enggak bisa bergerak tangannya biarin Allah wakbar suami Allah liman hamidah Allah wakbar dia harus tahu itu sholat untuk orang yang sakit dan harus diingetin memang banyak makanya orang yang jaga orang yang sakit jangan cuman jaga impusan jangan sampai habis ingetin juga sholat ini udah waktu zuhur pak mau sholat dulu apa masih susah kalau susah yaudah ntar di jama aja sama asar masih tahu ini udah sholat jangan sampai lupa kalau dia enggak bisa bergerak-bergerak ya dengan isyarat atau dengan apa namanya hati dia dengan niat dia dia sholat ya kemudian apa yang lewat apakah wajib digantikan si waris enggak ada keterangan dari nebi sasalam ya orang bisa menggantikan sholat yang dilalaikan oleh orang lain ya mungkin enggak ada amal itu dalam islam utamanya dikerjakan nama pelaku amal sendiri enggak bisa ganti-gantiin kecuali yang diterangkan boleh digantikan kalau enggak ada keterangan boleh digantikan amal itu amal seseorang amal-amal saya amal-amal anda kita tanggung jawab sendiri-sendiri kecuali ada keterangan boleh digantikan kalau enggak ada enggak amal sendiri-sendiri sholat diantaranya bisa ke ahli waris bapak saya dulu enggak sholat 5 tahun saya gantiinlah buat bapak saya semua bisa kalau gitu ntar orang kaya enak aduh enggak sholat udah ini kumpulin duit ntar mati sekampung suruh sholat nyatin buat saya kasih duit wah agama jadi mainan semua ya saat sakit wajib wasiat setelah wasiat eh ternyata enggak jadi mati wasiatnya kayak gimana statusnya basi wasiatnya kalau wasiatnya wasiat kebaikan enggak pernah basi wasiat jangan apa namanya jangan 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 meratap wasiat kebaikan kan enggak pernah basi wasiat utang utangnya belum bayar berarti enggak jadi saya yang harus bayar enggak jadi tanggungan jadi ahli waris amal yang diterima harus sesuai contoh rasulullah gimana amal yang sesuai dengan sahabat rasul para ulama yang beristihad perlu diketahui para sahabat ketika mengamalkan sesuatu ada kesimpulan hukum dari nabi para ulama pun demikian ketika ijma pasti kesimpulannya dari dalil jika satu waktu ada dari para ulama nyuruh A eh ada dari nabi ternyata B lepasin apa yang dikatakan para ulama pegang apa yang datang dari nabi para ulama itu bisa salah tapi nabi s.a.w. maksum kalau hadisnya sahih jelas nabi s.a.w. terpelihara dari kesalahan enggak boleh ngotot oh ini kan ulama masa salah dia juga yang belajar maka berdua yang belajar ini hadis nabinya ini ada nih hadis nabinya ini lebih besar kemungkinan mana selamatnya kita terus pegang ini ulama atau hadis nabi s.a.w. yang sahih ya tentu yang lebih dari nabi s.a.w. yang lebih bisa kita pertanggung jawaban di dalam Allah misal gini kita ditanya sama Allah kenapa kamu lakukan ini saya ngikutin nabi saya lihat keterangannya kayak gini hadisnya menurut ilmiah walaupun ternyata salah ada orang kenapa kamu begini saya ngikutin ulama begini dan begitu kira-kira yang lebih dekat pada keselamatan mana yang ini yang ngikutin nabi tentunya iya yang jadi nabi siapa Muhammad yang kita bersaksi dia adalah utusan Allah siapa Muhammad perulama kedudukannya memberi keterangan inilah dari Muhammad jadi perlu kita perhatikan disini kedudukannya kita tempatkan masing-masing Allah yang disembah Rasulullah yang diikuti dengan izin Allah ulama menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah itu kalau suatu waktu keterangan para ulama bertentangan dengan Allah dan Rasulnya ya jangan ikutin karena kedudukan mereka ya ngejelasin apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya ditaati secara mutlak pemerintah ditaati tapi kalau ada perintah pemerintah bertentangan dengan Allah dan Rasulnya tinggalin karena yang ditaati secara mutlak Allah dan Rasulnya tempatin masing-masing kedudukannya pada tempatnya sehingga gak tumpang tindih ulama hormati muliakan tapi harus ketahui kedudukan mereka dimana jangan sampai melampaui batas yang jadi Rasul utusan Allah Muhammad ulama jelasin dari Muhammad salallahu alaihi wa sallam kalau ada kesalahan dari para ulama mungkin hadirin imam kan sunat Allah kalau kita mau tahu gak ada diantara para ulama melainkan memiliki ketergelinciran makanya semua para ulama Imam Ahmad Imam Syafi'i Imam Malik Abu Hanifah semua mengatakan kalau ada hadis menyelisih pendapatku lempar pendapatku ke tembok ambil hadis Imam Abu Hanifah mengatakan gak halal ada orang yang mengikuti pendapat saya terus dia gak tahu dari mana dasar pendapat saya gak halal dia mengikuti gitu aja Imam Malik mengatakan semua perkataan manusia boleh diambil boleh ditolak kecuali perkataan penghuni kubur ini itu Muhammad alaihi wa sallam ini perkataan para ulama mereka gak mau perkataan mereka dibenturkan dengan sabda nabi mereka penuh dengan keterbatasan ilmu ini apa namanya mungkin saja ada yang luput dari mereka tapi tetap gak boleh kita cacimaki gak boleh rendahkan gak boleh hina para ulama tapi dudukan mereka pada tempatnya saya sakit ini terkait masalah nazar seorang nazar untuk ninggalin maksiat seorang nazar ketika dia melakukan maksiat tentu dia akan berpuasa ketika dia melakukan maksiat tertentu dia akan puasa bahkan nazar tersebut harus dinaikkan ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut nazar untuk meninggalkan maksiat meninggalkan maksiat suatu kewajiban tanpa nazar pun adalah kewajiban tapi ketika dia bernadar dan dia menyelisihi nazarnya maka dia harus bayar kafarat sumpahnya dia itu karena nazar itu adalah seperti sumpah saya tidak akan melakukan ini dari perbuatan dosa itu sudah haram walaupun dia gak nazar ketika dia lakukan sudah dia dapat dosa dia pun terbebani dengan nazar yang dia ucapkan untuk tidak mengerjakan perbuatan itu apa kafarat melanggar nazar melanggar sumpah kafaratnya yang pertama yang pertama memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka atau memberi pakaian 10 orang miskin kalau gak bisa kasih makan kasih pakaian 10 orang miskin atau kalau gak bebasin budak kalau gak bisa itu semua puasa 3 hari itu kafarat nazar dan kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah kata nabi salam ponakan saya nikah sama orang minang warisannya lebih banyak dari laki-laki apakah itu halal ya ini di suatu suku tertentu perempuan warisannya lebih banyak dari laki-laki kalau dia sudah tahu maka kembalikan kepada yang berhak karena itu bukan hak dia Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan untuk harta waris masing-masing siapa yang berhak dengan bagian-bagiannya kalau dia dapatkan di luar keberhakannya dia menzolimi orang tersebut pulangin apakah wasiat harus dalam kondisi sakit enggak ketika gak sakit pun kita tulis wasiat kalau ada yang harus diwasiatkan bagaimana jika wafat tapi belum menuliskan wasiat kalau gak ada yang harus diwasiatkan ya gak apa-apa tapi kalau ada yang harus diwasiatkan dia bisa terkena dosanya kalau wasiatnya yang sifatnya wajib apakah boleh mengingatkan orang tua bagi warisan tas harta yang ada ternyata setelah beliau meninggal terjadi ribut diantara anaknya orang tua boleh mengingatkan kalau takut anaknya nanti ribut dalam wasiat ngingetin nanti saya berwasiat kalau nanti saya meninggal harta waris harus sesuai dengan aturan Allah nah ini boleh biar semakin menekankan anak-anak itu karena khawatir jadi ribut tapi orang tua gak boleh udah nentuin warisan karena warisan itu adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia kalau belum meninggal bukan harta waris sebelum mati buat si af ulang sekian 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 jadi gak mati-mati ya tentu kan hitungannya bakal berubah ya tapi dia mewasiatkan menekankan agar sesuai dengan aturan Allah ya benar apakah benar orang yang bersekutu dengan umat lain dalam kezoliman boleh kita mandikan ya ini saya tahu paham pertanyaannya gara-gara masalah pemilihan kemarin hadirin ke muslimin ya ketikapun mereka milih orang kafirin saya yakin bukan karena mereka benci Islam tapi karena mereka ngeliat semata-mata urusan duniawiah dari kepengurusan administrasi negara dan lain-lain bukan karena benci Islam sehingga gak bisa kita vonis mereka begitu saja sebagai munafik gak boleh hatta jikapun mereka munafik munafik tetap diperlakukan dengan perlakuan lahiriah mereka sebagai Islam karena kita gak tahu isi hati dia kalau sudah tahu isi hatinya kita belek benar-benar munafik baru itu yang gak boleh selama-lamanya kita sholatin doain gak boleh tapi ada orang Islam depan kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti munafik bisa kita vonis mereka munafik gak bisa karena vonis munafik adalah vonis terhadap apa yang ada dalam hati dan ini hak Allah kita hanya bisa memperlakukan manusia sesuai dengan lahiriah yang mereka tampakan kalau kalau hanya dengan gara-gara kekeliruan kesalahan dan dosa boleh atau bisa langsung memfonis munafik seseorang kita semua munafik karena gak ada diantara kita kecuali memiliki dosa seperti yang dikerjakan oleh orang munafik ada yang pernah gak bohong bohong sifatnya munafik ada yang pernah gak curang curang sifatnya munafik ada yang pernah gak khianat khianat sifatnya munafik kalau gitu kita gak boleh nyolatin dong semuanya kita pun memiliki sifat-sifat nifak itu mau digituin gak bisa dan juga berita itu biasanya berita berkaitan dengan kisruh politik politiknya udah lewat Adam untuk naikin pamor atau merendahkan pamor menaikkan rating merendahkan rating udah itu aja akhirnya siapa yang tanggung jawab gak ada kisruh umat islam yang ribet ribet gara-gara ini meninggal pendukung sifulan nih jangan disolatin jangan insyaallah mereka tidak mendukung bukan karena kebencian justru kita nih harusnya bercermin kenapa sampai dia dukung orang kafir orang islamnya memang kenapa sih sampai ada orang islam sendiri kagak nganggap baik saudaranya mungkin kita yang masalah sih kita sendiri yang masalah ya udah ya ajak mereka ke dalam islam jelaskan kebaikan islam ya jangan musuhi mereka sholatkan mereka sholatkan kita gak tau isi hati mereka gak tau gak tau ya kecuali datang wahyu benar orang ini munafik benar kalau gak lahiriah mereka islam perlakukan mereka dengan keislamannya walaupun tadi sebagai tokoh agama pemuka kampung untuk memberi pelajaran bagi orang-orang yang jelek untuk berikan pelajaran masyarakat jangan ikut sholatin tapi yang lain wajib nyolatin harus nyolatin wartuh kifayah bagaimana dengan kebiasaan pada saat menunggu mayid dikubur apa harus bacakan surat tertentu sampai si mayid ingin dikubur gak ada keterangan khusus tentang hal ini dari rasulullah salawatullah salamu alaih nanti kita akan jelaskan ada bab tertentu ketika kita menghantarkan mayid apa yang harus kita lakukan duduk berdiri apa yang harus kita kerjain ini penyelenggaran jenazah secara keseluruhan ritualnya seperti apa insyaallah ada di kitab ini yang kita bahas di lain kesempatan Allah ta'ala alam bisawab mohon maaf mungkin waktunya berlebihan sampai menjelang zuhur karena memang pembahasannya cukup banyak kita baru sampai dua bab masih ada delapan lagi mudah-mudahan terkejar apa yang menjadi penjelasan nanti karena perkara-perkara memang ada yang penting untuk kita jelaskan karena ini berkaitan dengan keseharian yang kita lihat di masyarakat kita dan itu perlu perbaikan sedikit banyaknya walaupun kita pun masih banyak kekurangan tapi sampai kapan kita terus-menerus mengerjakan sesuatu tanpa ada landasan mengerjakan sesuatu tanpa kita tahu kenapa kita kerjakan maka mari kita beragama ini penuh dengan kedewasaan dan benar-benar menyadari agama ini milik Allah yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka gak pantas untuk kita permainkan sia-siakan remehkan dan main-main di dalam mengerjakannya mungkin ini semoga menjadi perhatian bagi kita sekalian tentunya disini masih banyak kekurangan kurang lebihnya saya maaf mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala 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 Terima kasih.